Kelana Buana Jilid 5. Toan Syuyusi pura-pura unjuk tawa, katanya membujuk N. Y. Ohok A, anak baik, aku tidak menipu kau. Kau tidak percaya silakan tanya pamanmu, dia unjuk seri tawa sambil melangkah maju hendak menarik N. Y. Ohok A, tidak duga belum lagi ia bicara habis, mendadak dilihatnya Matusong Teng Siau mendelik garang seperti harimau kelaparan, alis pun bertaut, bentaknya keras. Tidak salah. Dia seorang penipu, seiring dengan bentakannya, kedua jarinya merangkap terus menjulur ke depan menotok ke arah lawan. Tujuan Song Teng Siau hendak menawan orang hidup-hidup untuk dikompes keterangannya. Maka ia hanya melancarkan ilmu totoknya, tanpa melancarkan ilmu yang ganas. Mana dia menduga bahwa bekal kepandaian silap dan lewekang Tuan Siyusi bahwasannya malah lebih unggul dari dirinya, ilmu menutup jalan darah justru adalah keahliannya. Kalau dia gunakan Cong Jiu Hoat melancarkan totokannya, mungkin sedikitnya bisa bikin Tuan Siyusi merendek karena kesemutan, lalu melabraknya dengan gencar, mungkin tindakannya ini menempatkan dirinya pada posisi yang lebih menguntungkan. Tapi yang dia gunakan justru ilmu totok yang paling umum, mana bisa dia merobohkan lawannya? Begitu jari Song Teng Siau menotok ke depan, memang jarinya menyentuh tubuh lawan, tapi ia seperti menotok sebuah benda yang lemah seperti kapas empuknya, sedikit pun tidak kuasa mengerahkan tenaga. Untung Song Teng Siau pun seorang kawakan dalam bidangnya, begitu merasa ganjil cepat sekali ia mengganti jurus melancarkan tipu lainnya sementara kakinya cepat sekali melangkah menyingkir dengan gerakan Ising Hoanwi, menggeser kedudukan menarik kembali tangannya. Semula Tuan Siyusi hendak melaksanakan niatnya dengan akal muslihat saja, tapi rencananya ternyata gagal, terpaksa. Harus menggunakan kekerasan. Gerak kedua pihak sama cepatnya, di saat Song Teng Siau menggeser langkah menempatkan diri pada lain posisi sementara telapak tangan Tuan Siyusi yang mengandung bawa mistau-tau sudah menyelonong tiba. Untunglah selama beberapa tahun berada di Siau Kim Juan, karena sering diajak latihan oleh Lu Subli mengembangkan ilmu ringan tubuh mengitari pohon menyelinap di antara taburan kembang, dengan sendirinya Song Teng Siau pun sangat mahir akan ilmu ginkang ini, dan saat inilah ia manfaatkan latihannya selama beberapa tahun dulu, dalam keadaan yang gawat itulah tahu-tahu ia sudah menyelingap menyingkir meluputkan diri dari sambaran telapak tangan berbisa Tuan Siyusi. Begitu mengendus bawa mist yang memualkan, keruan Song Teng Siau terperanjat, beruntun ia menyurut mundur tiga langkah. Bicara lambat kenyataan teramat cepat, pada saat itulah mendadak Tuan Siyusi bukan mengejar ke arah dirinya malah memutar haluan menubruk ke arah Nye Ohok A, tangannya meraih ke arah bocah cilik ini seraya bergelak tertawa, Hahaha, anak yang pintar, kaulah yang salah, aku tidak menipu kau. Kau jangan takut, ikut saja dengan aku. Mana Song Teng Siau mandah membiarkan orang merebut lari Nye Ohok A? Belum lagi raihan tangan Tuan Siyusi mengenai tubuh Nye Ohok A, tiba-tiba dirasakannya angin berkesyur menyambar dari sebelah belakang. Seret tahu-tahu Song Teng Siau sudah menusukan pedangnya mengarah punggungnya. Tahu orang melatih pukulan berbisa, tanpa sungkan Song Teng Siau dipaksa melolos pedangnya menghadapi musuh. Ilmu keluarga Song mengutamakan kelincahan dan enteng, tipu serangan ini tepat sekali datangnya, sedikit pun tidak meleset, sehingga musuh didesak untuk menolong diri sendiri sebelum sempat melukai orang lain. Tuan Siyusi insyaf akan kelihayaan tusukan pedang lawan, tanpa hiraukan cengkeraman kepada Nye Ohok A tiba-tiba ia membalikan telapak tangannya menyampu. Pukulan membalik ini seperti menutup laksana mengunci, di samping menyerang juga mengandung unsur menjaga diri, sungguh serasi dan tepat sekali kere ia melayani serangan pedang lawan. Memang kepandayan mereka cukup setanding, apalagi Song Teng Siau juga rada jari menghadapi ilmu pukulan lawan yang mengandung racun, begitu tusukannya mengenai tempat kosong lekas ia mundur tidak berani merangsak lebih lanjut, tersipu-sipu ia menggeser ke samping untuk melindungi keselamatan Nye Ohok A. Sung Tai Hiap ujar Tuan Siyusi, memang aku tadi hanya membual, tapi aku tidak mengandung maksud jahat kepada bocah ini. Apapun yang kau katakan, tujuanmu adalah ingin merebut bocah ini, jangan harap kau bisa melaksanakan niatmu, demikian Hardik Song Teng Siau. Urusan hari ini ku kirakah sendiri tidak akan bisa pegang keputusan demikian ejek Tuan Siyusi tertawa besar. Suara lenya orangnya pun sudah merangsak tiba. Wut, wut, wut beruntun ia melancarkan tiga pukulan berantai, damparan angin pukulannya laksana ombak badai sungai Tiang Keng yang mengamuk bergulung-gulung menerpa ke depan. Kekuatan tenaga pukulan yang dilandasi lewakang yang hebat ini, memang bukan olah-olah hebatnya, tak urung bercekat hati Song Teng Siau. Tapi dengan dekat dan beraninya Song Teng Siau putar kencang pedangnya, sesentipun pantang bergeser dari kedudukan. Teriaknya, keponakan Hoa, sembunyi di belakangku, sembunyi rada jauh sedikit. Mendadak Tuan Siyusi tertawa, ujarnya, masa kau mampu melindungi dia, belum lenyap suaranya mendadak didengarnya. N.I.O. Hoa menjerit keras, teriaknya. Paman tolong aku waktu Song Teng Siau berpaling ke belakang, tahu-tahu dilihatnya seorang laki-laki berdagu panjang lancip bermata sipit sudah mengempit N.I.O. Hoa di bawah ketiaknya. Ternyata sebelumnya Tuan Siyusi sudah mengatur rencana dengan suhengnya, dia suruh Pok Tiantiau bersembunyi di sekeliling gelanggang, kalau kera, tipuannya gagal, Pok Tiantiau harus cepat turun tangan merebut bocah itu dan dibawa lari. Dasar sejak kecil Pok Tiantiau memang dibesarkan di hutan pegunungan, biasanya suka bermain dan berkawan dengan orang hutan, maka ilmu ginkangnya itu boleh dikata adalah pemberian alam tanpa latihan seperlunya, maka begitu berhasil merebut N.I.O. Hoa cepat sekali ia sudah melarikan diri, sekejap saja bayangannya sudah menghilang dan tidak terlihat pula jejaknya. Sudah tentu kejut Song Teng Siau bukan kepalang, meski ia tahu belum tentu ia mampu mengejar Pok Tiantiau, tapi ia masih berusaha mengejar dengan kencang. Kuatir Seng Su Heng kepayahan setelah terluka berat, begitu berlari jangka panjang lama-kelamaan tentu kehabisan waktu, mungkin bisa terkejar oleh Song Teng Siau. Maka, seperti bayangan mengikuti bentuknya Tuan Siyusi pun membuntuti di belakangnya. Dengan suara pengah ia berkakakan, olotnya, Seng Tai Hiap, bukankah tadi kau ajak aku berkelai? Kenapa lari ilmu ginkangnya memang setanding dan berimbang dengan Song Teng Siau? Maka setiap waktu Song Teng Siau harus berlaku waspada kuatir lawan menyergap dan membokong secara licik dari sebelah belakang. Lama-kelamaan Song Teng Siau jadi murka, semprotnya, baik, aku adu jiwa saja dengan kau tiba-tiba ia putar tubuh, sementara pedangnya memancarkan cahaya terang. Seret dengan jurus Pek Heng Kuan Jit, ujung pedangnya tahu-tahu sudah menyambar ke tenggorokan Tuan Siyusi. Tuan Siyusi tertawa, ujarnya, kenapa kau marah begitu besar memiringkan tubuh ia berkelit ke samping, sementara kedua lengannya terkembang laksana seekor burung bangau pentang sayap, tahu-tahu sebuah telapak tangannya meluncur tiba mengarah ke bawah dagu lawan, sementara telapak tangan yang lain membacok ke tulang pundaknya. Tulang pundak adalah salah satu tempat terlemah di tubuh manusia, kalau sampai kena dipukul remuk, betapapun tinggi kepandayanmu, selanjutnya bakal menjadi cacat dan punahlah ilmu silatnya. Apalagi pukulan Tuan Siyusi ini dilandasi oleh kekuatan racun, mana Song Teng Siau mandah dirinya dijadikan sasaran empuk. Mencelos hati Song Teng Siau, pikirnya, waktu ayah masih hidup, sering memberi petunjuk, setiap kali menghadapi musuh jangan gugup dan gelisah, kenapa aku melupakan wajangan beliau. Seiring dengan jalan pikirannya, secepat kilat menyambar, tiba-tiba ia lancarkan gaya ui kau jongtian, burung jalak melambung ke udara, kontan tubuhnya melejit tinggi, hut pukulan telapak tangan Tuan Siyusi menyambar lewat dari bawah kakinya. Untung Song Teng Siau bisa melejit begitu cepat, terlambat sedetik lagi, seandainya tulang pundak tidak terpukul hancur, paling tidak kedua kakinya tidak bisa diselamatkan, pasti akan remuk redam. Terdengar Tuan Siyusi berseru memuji, gerakan bagus Song Teng Siau memang bukan lawan lemah, belum lagi badannya hinggap di tanah, tahu-tahu pedang panjangnya sudah menukik turun menusuk ke bawah, cepat Tuan Siyusi. Menggunakan gaya menekuk pinggang menancapkan dahan liu, badannya merebah ke sebelah belakang, maka tampak sinar kemilauan menyilaukan meta, beruntung sekali tusukan Song Teng Siau hanya menyelonong lewat di depan mukanya terpaut serambut saja. Untung gaya permainannya cukup lincah dan gesit lagi, kalau tidak tentu mukanya sudah berlubang, entah bagaimana akibatnya. Terdengar Tuan Siyusi memuji sekali lagi, bagus dua telapak tangan bergerak bersama melancarkan Im Yang Siang Jong Chiang, sekaligus kedua telapak tangan bersama menabok ke jalan darah Tai Yang Hiat di pelipis kepala Song Teng Siau. Berdiri tegak alis Song Teng Siau, tiba-tiba ia merendahkan tubuh, sekaligus ia balas menyerang dengan tipu Heng Sojian Kun, menyapu ribuan tentara, pedangnya beruntun di pelintir membacok tiga kali ke bagian bawah Tuan Siyusi. Tangka sekali Tuan Siyusi menggeliatkan badan membalik ke sebelah kanan, sementara telapak tangan mengiris ke jalan darah Hiat-Heng Hiat di lambung bawah Song Teng Siau, dengan kera menyerang untuk memelah diri, sekaligus ia punahkan rangsangan pedang Song Teng Siau yang lihai. Begitulah mereka bertempur sengit, pukulan melawan pedang serang menyerang dengan hebatnya, yang terlihat hanya sambaran pedang dan bayangan kepalan tangan, masing-masing membekal kepandayan yang sama lihai dan bagus jia. Pakaian Song Teng Siau melambai-lambai, permainan pedangnya pun teramat lincah seperti menari layaknya. Diam-diam Tuan Siyusi harus berpikir, tak heran nama bocah si Song ini waktu di Siau Kim Juwan sejajar dengan Beng Go An Chow. Meski ilmu pedang tidak seganas dan semantap permainan ilmu golok di Beng Go An Chow yang berat dan kuat, tapi kera perubahannya yang aneh sulit dirabah juga, dalam hal ini agaknya ilmu golok di Beng Go An Chow tidak kuasa menandinginya juga. Sementara Song Teng Siau sendiri juga mengeluh dalam hati, pikirnya, meski aku menggunakan pedang pusaka namun aku tidak kuasa mengalahkan sepasang telapak tangan kosongnya. Pertempuran kira-kira berjalan sesulut tandu pawangi, menurut perhitungan Tuan Siyusi bagaimana juga Song Teng Siau tidak akan mampu mengejar suhengnya lagi, maka ia bergelak tertawa, serunya, Song Tai Hiap. Kau hendak adu jiwa dengan aku, sebaliknya aku tiada niat mempertaruhkan jiwaku. Maaf, aku tidak melayani lebih lanjut. Habis kata-katanya sebat sekali Tuan Siyusi membalik tubuh kakinya melangkah laksana angin cepatnya, ia berlari ke arah yang berlawanan dengan arah Pog Tiantiau, satu ke timur yang lain ke arah barat. Ginkang Song Teng Siau tidak kalah dibanding Tuan Siyusi, tapi dalam keadaan yang serba sulit dan mengenaskan begini, kalau dia mengejar Tuan Siyusi, berarti ia menuju ke arah yang berlawanan dengan Pog Tiantiau yang membawa lari Nye Ohok A, bukankah jaraknya semakin jauh malah? Bagi Song Teng Siau yang terpenting segera harus merebut kembali Nye Ohok A dari cengkeraman musuh. Dan lagi, seumpama ia berhasil menyandak Tuan Siyusi, paling-paling hanya berimbang tidak kuasa mengalahkan dia, apa gunanya? Demikian batin Song Teng Siau. Di saat Song Teng Siau ragu-ragu dan sulit mengambil keputusan itulah, dalam sekejap saja bayangan Tuan Siyusi sudah jauh dan tidak kelihatan lagi. Setelah lari rada jauh, melihat Song Teng Siau tidak mengejar, berpikirlah Tuan Siyusi, tampang suheng lucu dan menakutkan. Jangan-jangan bocah itu bisa ketakutan, sebelumnya ia sudah berjanji dengan Pog Tiantiau untuk bertemu di suatu tempat yang ditunjuk, maka segera ia memutar haluan, cepat-cepat menyusul ke tempat yang dijanjikan. Sambil mengempit Nye Ohok A, Pog Tiantiau lari bagai terbang. Nye Ohok A berkau-kau, kunyuk buruk, lepaskan aku, lepaskan. Kau maki aku buruk, justru aku tidak mau lepaskan sahup Rok Tiantiau. Baiklah aku tidak memaki kau. Kau adalah orang baik, lekas lepaskan aku, pinta Nye Ohok A. Tidak memaki juga tidak ku lepaskan. Memangnya aku bukan orang baik-baik. Nye Ohok A jadi nekat, makinya, bagus, kau ini manusia jelek memang jahat, coba kau mau lepaskan tidak. Mendadak ia menggigit lengan Pog Tiantiau yang penuh bulu hitam. Sudah tentu Pog Tiantiau tidak menduga sebelumnya, sehingga lengannya kena digigit berdarah, saking kesakitan ia menjerit keras-keras. Nye Ohok A tertawa senang. Keruan Pog Tiantiau gusar, makinya, anak keparat, sudah menggigit berani tertawa lagi, biar kau pun tahu kelihaianku, baru saja ia angkat tangan hendak menggablok pantatnya tiba-tiba dilihatnya Toan Siu Si berlari kencang mendatangi dari kejauhan membentak. Jangan kak sakiti bocah itu. Meski Pog Tiantiau sebagai Suheng, namun karena ilmu silat dan pengalaman kalah daripada sutenya, selalu ia dengar dan patuh pada sutenya ini. Karena bentakan Toan Siu Si ini terpaksa ia urungkan niatnya, tapi rasa gusarnya belum terlampias, omelnya, bocah ini benar-benar nakal dan kurang ajar, kalau tidak dihajar tentu tidak kapok. Toan Siu Si tertawa ujarnya, kenapa Pog Suheng meladeni bocah kecil? Begitu keras watak bocah ini, aku malah senang padanya. Aku tidak peduli dan tidak sudi kalian senangi, seru N.Y.O.H.A. Aku hendak kembali mencari Paman Song saja. Toan Siu Si mengelus-elus kepalanya katanya, kau tidak akan bisa menemukan Paman Song. Anak baik, kau sudah letih, jangan takut kau tidur saja. Belum selesai ia bicara, benar juga N.Y.O.H.A. lantas menutup kedua matanya tertidur pulas. Ternyata di saat N.Y.O.H.A. tidak siaga mendadak Toan Siu Si menotok jalan darahun S.W.E. Dari tangan Suhengnya, Toan Siu Si menerima N.Y.O.H.A. Serta katanya tertawa, untung kau tidak menyakiti bocah ini. Pok Tiantiau tersentak sadar, serunya, benar, kita akan hendak menuntut balas kepada Benggo An Chau dengan menyandra bocah ini, sudah tentu tidak boleh menyakitinya. Bagus, sekarang juga mari kita lambrak di Benggo An Chau. Hahaha, suruh dia berlutut dan menyembah tiga kali kepada kita. Mendadak Toan Siu Si berkata dingin, tidak, sekarang kita kembali ke Tiam Jong. Pok Tiantiau melengak, serunya, apa, sekarang juga kita kembali ke Tiam Jong San. Lalu kau tidak ingin mencari Benggo An Chau menuntut balas? Berkata Toan Siu Si pelan-pelan, aku hendak mendidik bocah ini menjadi muridku. Oh, ya, bagaimana kalau kau pun menjadi salah seorang gurunya? Kita mendidiknya bersama. Pok Tiantiau uring-uringan, sahutnya, bocah ini nakal dan sulit dilayani, tadi aku hanya menggendong sebentar lantas kena digigit olehnya, wah rasanya sakit bukan main, apa perluku menerima dia sebagai murid? Hektometer, aku tidak mau menelan kesukaran belaka. Tapi jangankah salahkan aku terlalu cerewet, ingin aku bertanya kepadamu, sungguh aku tidak paham, untuk apa kau berbuat demikian, apakah benar-benarkah sudah tertarik pada bocah ini? Pertama memang aku sudah tertarik pada bocah ini, kedua adalah untuk menuntut balas pada ayahnya. Pok Tiantiau garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, katanya, aku jadi semakin bingung, kau mendidik dan mengasuh anaknya Benggo Ancao, kira bagaimana bisa dikatakan untuk menuntut balas? Kau tak usah gelisah, pelan-pelan ku jelaskan, dengan kalem Toan Syuyusi menjelaskan. Benggo Ancao adalah buronan pihak kerajaan, Tiam Blem Suhaou yang malam itu meluruk ke rumah Benggo Ancao sebelum kita tiba adalah kaki tangan pemerintah yang mendapat tugas untuk membekuknya. Hal ini ku kira kau sudah tahu. Ya, Tiam Blem Suhaou kena di labrak kocar kacir dan melarikan diri oleh Siow Sumuai Benggo Ancao, hal itu aku pun melihat sendiri. Percakapan mereka pun ku dengar sendiri. Lalu ada sangkut paut apa kejadian itu dengan urusan kita. Akhirnya di waktu kita melarikan diri dari taman bunga itu, ku dapati pula seseorang sedang sembunyi di sana. Ku kira kau tidak memperhatikan bukan? Waktu itu Pok Tiantiau lari terbirit-birit keadaannya sangat mengenaskan, mana ada perhatian mengawasi keadaan sekelilingnya, mendengar ucapan sutenya, tak urung merah mukanya, katanya, sungguh memalukan, sedikitpun aku tidak tahu. Apakah orang itu menguntit di belakang kita? Bukan. Dia pun melarikan diri. Dia lari ke arah yang berlawanan dengan kita. Siapakah dia? Ciyok Tiyoki itu wakil komanden Gilinkun. Pok Tiantiau heran, tanyanya heran, gembong penjahat tunggal Ciyok Tiyoki yang kenamaan di Kangou itu maksudmu. Sedikitpun tidak salah, memang dia itulah. Dia adalah atasan Tiam Lem Suhaou. Aneh, konon kepandaian Ciyok Tiyoki cukup lihai, kenapa dia berpeluk tangan menonton saja? Oh, aku paham sekarang, mungkin melihat kita pun kena dikalahkan saking ketakutan ia pun menjawat ekor melarikan diri tanpa berani tampil ke depan. Hektometer, kalau begitu kiranya orang itu hanya bernama kosong belaka, bahwasannya nyalinya kecil seperti tikus. Belum tentu begitu. Tapi bagaimana perhitungan Ciyok Tiyoki sebenarnya kita tidak usah peduli padanya. Bahwa Benggo Ancao menjadi buronan pemerintah kerajaan hidupnya tidak akan tenang, seumpama Ciyok Tiyoki sendiri tidak berani mencari perkara padanya, masih ada jago-jago bayangkari pihak istana raja yang terus mengejar jejaknya. Kau bicara setengah harian, aku masih belum paham. Kenapa kelihatannya kau rada menguatirkan keselamatan Benggo Ancao malah? Benar, memang aku menguatirkan keselamatannya, tebakanmu sedikit pun tidak meleset. Bila dia seorang dirisih. Masih mending, kalau membawa-bawa bocah ini, celakalah dia. Oh, jadi kau hendak mewakili Benggo Ancao memikul bebannya ini, supaya bocah ini selamat dan dia pun tidak kerepotan mengurus anaknya. Suheng, kali ini kelihatannya kau menjadi pintar malah, tebakanmu tepat semua. Tapi bocah ini memang mungil dan menarik sekali. Pok Tiantiao garuk-garuk kepala lagi, ujarnya, tidak kau katakan sih mending, mendengar ucapanmu ini aku semakin bingung. Bukankah kau hendak menuntut balas kepada Benggo Ancao? Tapi tindakanmu ini, berbalik akan membuat Benggo Ancao hormat dan berterima kasih akan kebaikan budimu. Benar, memang aku hendak membuat musuh kita hutang budi dan berterima kasih pada kita. Kenapa? Membikin musuh hutang budi dan merasa haru adalah cara membalas dendam yang paling baik. Coba kau pikir, semula dia anggap kita sebagai musuh, mendadak datang suatu ketika, kita sudah mendidik dan mengasuh anaknya sampai besar, mengajarkan kepandaian silat tinggi lagi, baru setelah tamat kita bawa pulang dan diserahkan kepadanya. Coba bayangkan betapa kikuk dan risik keadaannya waktu itu. Haha, dan lagi setelah menerima hutang budi kita dia pun tidak akan mampu membalas kebaikan ini. Cara balas dendam demikian bukankah cukup menyenangkan? Sute, jalan pikiranmu sungguh aneh. Tapi kalau toh begitu rencanamu, aku pun akan menurut saja. Kita bisa ajarkan segala ilmu silat yang kita bekal umpamanya lingwan POU huatmu itu, pada zaman ini tiada. Orang yang dapat menandingi kau, bila bocah ini sudah mempelajari kepandaianmu, dia bisa menyebar luaskan namamu bukan. Dasar poktian tiau seorang dungu, pikirannya pun terlalu sederhana, mendengar umpakan sutenya ini ia jadi berjingkrak kegirangan, Dan, pikirnya, memang, untuk memulihkan seluruh kepandaianku seperti sediakala, jelas tiada harapan lagi. Bila bersama Sute dapat mendidik seorang murid yang jempolan aku pun bakal menerima pujian orang. Mendadak ia mendapat suatu akal, tanpa merasa poktian tiau tertawa terbahak-bahak. Tawanya ini bikin Tuan Siu Si bingung dan heran, tanyanya, Suheng, apa yang kau tertawakan? Aku punya akal. Bukankah bocah ini belum tahu ayah kandungnya sendiri? Kita pun tidak perlu beritahu kepadanya, setelah dia tamat mempelajari seluruh kepandaian kita, suruh dia pergi menantang kepada Bengko Ancao untuk adu kepandaian. Sute, menurut pendapatmu, setelah bocah ini mendapat gemblengan dari seluruh kepandaian kita, mungkin bisa mengalahkan ayahnya tidak? Bagus. Bagus puji Tuan Siu Si. Tak nyana kau pun bisa memikirkan suatu akal yang lucu dan menyenangkan ini. Bila bocah ini dapat belajar semua kepandaian kita, tanggung pasti bisa mengalahkan ayahnya. Tak kala itu bukan saja Bengko Ancao akan hutang budi pada kita, dia pun akan memuji dan kagum. Hahaha, dia kena dikalahkan oleh murid kita, berarti jauh lebih berarti dari kita sendiri yang menuntut balas padanya. Tapi aku khawatir watak bocah ini yang keras kepala sulit ditundukan, entah dia mau tidak kita jadikan murid? Kupikir bocah biasanya sulit menaruh kebencian, asal sikap kita halus dan baik-baik menghadapinya, setelah sekian lama, akhirnya dia pasti mau ajak kita bicara. Tidur N.Y.O.H.A. sangat pulas, Pok Tiantiau mengelus-elus kedua pipinya yang montok merah laksana delima, serta merta timbul rasa ibadah sayangnya. Katanya tertawa, aneh, sekarang aku pun merasa tertarik dan sayang kepada bocah ini. Sute jangan tergesa-gesa kau buka totokan jalan darahnya, biar dia tidur lebih lama, marilah sekarang kita pulang. Apakah N.Y.O.H.A. mau menjadi murid Tiam Jong Siang Set? Cerita ini kita teruskan di sebelah belakang. Kini marilah kita mengikuti pengalaman Song Teng Siau selanjutnya. Di saat Tiam Jong Siang Set dengan riang gembira membopong N.Y.O.H.A. pulang, adalah saat itu Song Teng Siau mendelu bukan main, ingin menangis air matu, tidak dapat keluar, hatinya gundah dan pikiran pepat. Dengan kedua kakinya yang terasa berat selangkah demi selangkah, ia melanjutkan ke depan menyelusuri jalan pegunungan yang semalam dilalui oleh Hun Chilo. Jalanan kecil di pegunungan ini dulu entah sudah berapa kali pernah ia lalui. Anak mereka hilang di tanganku, kira bagaimana aku ada muka menemui mereka? Tapi betapapun menantu jelek harus menghadap pada bapak mertua, demikian pikir Song Teng Siau sambil tertawa getir, lalu terpikir pula olehnya, entah dari mana asal-usul kedua orang aneh itu, untuk apa mereka merebut anak Go An Chau. Go An Chau jauh lebih jelas terhadap sesama kaum persilatan, mungkin diabis atau siapa mereka adanya. Bagaimanapun juga urusan sudah terjadi, terpaksa harus kujelaskan duduk perkaranya kepada mereka. Kita bertiga bisa berpencar untuk mencarinya, care ini lebih baik daripada aku luntang lantung tanpa tujuan tertentu. Segumpal awan menutupi bulan sabit yang memang hanya memancarkan sinar redupnya, dengan menempuh hujan grimis diambian Song Teng Siau menyelundup masuk ke taman bunga keluarga Hun. Awan mendung dan hujan grimis rintik-rintik, keadaan ini persis benar waktu Song Teng Siau pamit kepada Hun Chiloh untuk pergi ke Siau Kim Juan bersama Beng Go An Chau. Keadaan malam itu seperti terbayang di depan mata, mereka berdiri berendeng di bawah teras kembang, diam tak bersuara Hun Chiloh mendengarkan kata-katanya. Lampu-lampion di pojok emperan bergoyang gondai dihembus angin malam, sembari mendengar penjelasannya Hun Chiloh meremas-remas ke lopak kembang, habis penjelasan tampak tanah sekitar kakinya penuh ditaburi ke lopak kembang. Masih segar dalam ingatan Song Teng Siau seluruh adegan malam itu. Waktu itu adalah malam perpisahan, malam ini dia kembali, tapi sama-sama malam yang grimis, perasaan yang sama pula. Namun keadaan taman bunga itu sudah jauh berbeda, teras kembang itu sudah roboh, lampion yang tergantung dimperan rumah pun sudah tiada, cuma di atas loteng kecil sana kelihatan sinar pelita. Chiloh tentu berada di atas loteng itu bersama Go An Chau, demikian batin Song Teng Siau. Berdiri di bawah teras kembang yang sudah roboh, badan Song Teng Siau semakin kuyuk ditimpa hujan grimis, angin malam menghembus lalu, tiba-tiba Song Teng Siau bergidik kedinginan. Tersentak sanubarinya, benarkah perasaanku sama seperti dulu? Tidak, seharusnya aku berani mengakui bahwa perasaannya sekarang jauh lebih sedih dari malam perpisahan itu. Dikala berpisah dengan Hun Chiloh dulu, meski ia merasa sedih namun ia membawa setitik harapan. Kini harapan itu sudah luber, malah ditambah malu menyesal dan tidak tentram lagi. Karena ia kehilangan anak Go An Chau dari tangannya. Tapi bagaimana juga akhirnya ia memeranikan diri beranjak maju sampai di bawah jendela loteng kecil itu. Setelah batuk-batuk ia lalu membuka mulut memanggil. Go An Chau, Go An Chau suaranya lirih dan tertahan. Karena khawatir Hun Chiloh pun berada di atas loteng maka ia tidak berani menterobosan naik ke atas loteng. Sesuatu di luar dugaan terjadi, mendadak daun jendela terbuka muncul seraut wajah gadis sayur rupawan. Gadis ini terang bukan Hun Chiloh, dilihat dari sebelah samping hampir mirip dengan Lu Su Bi, tapi dia bukan Lu Su Bi. Perempuan yang kenal sama Bang Go An Chau hanya dua orang yaitu Hun Chiloh dan Lu Su Bi. Hal ini Song Teng Xiao tahu benar. Lalu siapakah gadis rupawan ini? Kenapa dia seminggu di kamar loteng Bang Go An Chau? Di kalas Song Teng Xiao masih tertegun kaget, gadis itu sudah menggunakan gaya burung walet menerobos kerai gesit sekali tiba-tiba tubuhnya jumpalitan melampaui pagar meluncur ke bawah dan hinggap di hadapannya. Waktu Song Teng Xiao menegasi memang gadis yang belum pernah dikenalnya, seperti dirinya pula gadis ini mengunjuk rasa heran dan kaget menatap dirinya. Siapa kau hampir bersama kedua pihak mengajukan pertanyaan? Aku Shi Song. Aku adalah sahabat Bang Go An Chau, sengaja aku menyusul kemari mencarinya. Aku pun sedang mencari Bang Go An Chau. Oh, kau Shi Song. Jadi kaulah Song Tai Hiap Song Teng Xiao yang dulu bersama Bang Go An Chau berada di Laskar Gerilya di Xiao Kim Juan? Semakin heran Song Teng Xiao dibuatnya, katanya, agaknya aku belum pernah melihat kau, apakah nona juga dari Xiao Kim Juan, pikirnya, mungkin dia salah seorang taubak perempuan yang terjun ke dalam Laskar Gerilya setelah aku meninggalkan Xiao Kim Juan. Kini, mendapat perintah dari Ling Tiat Jiao dan Xiao Chuan untuk menemui Bang Go An Chau demikiannya menduga-duga dalam hati. Gadis itu tersenyum, ujarnya, aku belum pernah ke Xiao Kim Juan, sudah tentu kau tidak bisa melihat aku. Kalau begitu maaf akan kecerobohanku, entah siapa nama Harum Nona? Kapan pula kau berkenalan dengan Bang Go An Chau? Aku Sien, bernama Bu Siang. Dengan Bang Go An Chau aku juga belum kenal. Terbelalak Matu Song Teng Xiao, serunya tergagap, jadi kau, kau. Mungkin kau heran kenapa aku mencari Bang Go An Chau bukan? Aku diminta bantuan seorang sahabat untuk menyampaikan sepucuk surat kepadanya. Siapa orang itu? Sahabat itu pun tidak kenal kalian, tapi mungkin kalian pernah dengar namanya. Benar-benar suatu kejadian di luar dugaan umumnya, seorang yang tidak kenal sama Bang Go An Chau minta bantuan seorang gadis yang belum pernah ketemu Bang Go An Chau mengantar surat. Bahna heran bertanyalah Song Teng Xiao, dari penuturan Nona Lim ini, Kukira orang itu tentu seorang tokoh yang cukup kenamaan dan punya kedudukan serta wibawa di bulim, entah siapakah dia? Tepat dugaanmu, orang itu tak bukan tak lain adalah kini Tai Hyap Kim Tiok Liu yang kenamaan itu. Tak urung terkejut pula Song Teng Xiao dibuatnya, ternyata Kim Tiok Liu adalah putra tunggal Kim Siih Maha. Guru dari salah satu aliran tersendiri, Su Hengnya Kang Hei Tian kini sudah diakui sebagai tokoh silat nomor satu di seluruh bulim. Tapi belakangan ini ada orang pernah bilang bahwa kepandaian silat Kim Tiok Liu sudah lebih unggul dari Su Hengnya. Pendek kata Kim Tiok Liu dan Kang Hei Tian adalah dua tokoh silat kenamaan yang paling dikagumi oleh Song Teng Xiao. Bahwa gadis belia ini ternyata adalah sahabat Kim Tiok Liu, tanpa sadar Song Teng Xiao menaruh hormat dan bersikap lembut kepadanya. Akan tetapi dalam benak Song Teng Xiao masih dirundung rasa curiga, pergaulan Kim Tiok Liu dan Kang Hei Tian teramat luas sekali, kenapa dia minta bantuan seorang gadis muda untuk mengantarkan suratnya. Meski bagi kaum persilatan paling tidak mengindahkan adat istiadat yang serba kaku, tapi bila menyuruh salah seorang lelaki yang punya sedikit hubungan dengan pasukan gerilya dari Siam Kim Juwan bukankah jauh lebih tepat? Sudah tentu tidak enak ia kemukakan perasaan hatinya ini, setelah berpikir sejenak Song Teng Xiao. Berkata pula, Kim Tai Hiap mengutus nona mengantar surat, tentu ini menyangkut suatu persoalan amat penting. Kata Lim Bu Siang, istri Kim Tiok Liu adalah pangcu Liok Hapang yang bernama Su Ang Ing, aku menjadi sahabat kental dengan mereka suami istri. Sebelum aku kemari beberapa bulan terakhir ini, aku menetap di rumah mereka. Kukira Song Tai Hiap juga tahu bahwa Liok Hapang merupakan pang, sindikat, yang paling terbesar di Kangong, banyak matuk kupingnya yang tersebar luas di mana-mana, beritanya cukup cekatan dan cepat. Mereka mendapat sebuah berita yang dapat dipercaya, bahwa jagoan kosen yang diutus oleh pihak kerajaan punya maksud-maksud tertentu terhadap. Beng Go Ancao, jelasnya maksud itu amat merugikan bagi dia. Menurut berita, jagoan kosen yang diutus keluar kali ini bukan satu-dua orang saja, mereka terdiri dari dua rombongan. Salah satu di antara mereka mungkin merupakan lawan tangguh yang sulit dihadapi oleh Beng Go Ancao sendiri. Aku terlalu senggang tinggal di rumah mereka, maka Kim Hu Jin lantas berunding dengan aku, Toh aku memang tidak punya kerjaan, maka dia mohon bantuanku untuk mencapaikan diri menyampaikan berita buruk ini kemari. Bila mana benar-benar kebentur dengan orang itu aku dapat mewakili dia menghadapinya. Limbus yang sama seperti Lusubi gadis remaja yang polos dan sederhana, meski usianya mungkin rada lebih besar dari Lusubi, tapi jauh lebih kurang pengalaman dalam pergaulan. Maka apa yang pernah dibicarakan oleh Kim Tiok Liu suami istri tanpa tedeng aling-aling lagi ia sampaikan begitu saja. Sudah tentu beberapa patah kata yang diucapkannya itu bagi pendengaran Song Teng Xiao cukup menusuk perasaannya. Berpikirlah Song Teng Xiao, musuh yang Beng Toh aku tidak mampu menghadapi, masakah kau lantas mampu menghadapinya kepandayan silat Beng Go An Chow yang tinggi dan hebat itu Song Teng Xiao sudah tahu benar. Paling banyak usia Limbus yang baru menanjak 22-23an, sudah tentu ia tidak mau percaya bahwa kepandayan silat Limbus yang ini jauh lebih tinggi dari kemampuan Beng Go An Chow. Sudah tentu Song Teng Xiao merasa, uring-uringan, tanyanya, orang macam apa saja jagoan kosen yang diutus pihak kerajaan, di antara mereka, siapa pula yang paling lihai? Kukira Liok Hap Pang tentu sudah menyerapi dengan jelas, apakah Nonalim boleh beritahu kepada aku? Rombongan pertama adalah Wakil Komanden Gilim Kun Ciok Tioki yang memimpin Tiam Lam Suhaou. Song Teng Xiao tertawa lebar, ujarnya, Tiam Lam Suhaou, julukannya Suhaou, empat hari mau, dalam pandangan kami tidak lebih hanya empat ekor kucing pilek. Kabarnya kepandayan Ciok Tioki memang cukup hebat, tapi belum tentu Beng Toa Ko tidak mampu menghadapi dia. Dasar Song Teng Xiao punya sifat-sifat congkak, setiap ucapannya tidak memberi angin kepada orang, kata-katanya cukup tajam mengandung sindiran. Tapi dasar berhati polos, sedikit pun limbus yang tidak merasakan bahwa sindiran tajam itu ditujukan kepada dirinya. Sebagai gadis yang kurang pergaulan dan tidak punya pamrih apa-apa, mendengar sanggahan Song Teng Xiao, dia malah kagum dan manggut-manggut. Katanya, kisah kepahlawanan kalian waktu berada di Xiao Kim Juan, Kim Tai Hiap suami istri ada menceritakan kepadaku, dalam pandangan kalian Tiam Lam Suhaou sudah tentu hanya empat ekor kucing yang sakit-sakitan belaka. Song Teng Xiao maklum bahwa orang memang merasa kagum dan takjub benar-benar. Setelah mendengar pujiannya ini, ia jadi rikuh dan kikuk sendiri. Cepat ia menambahkan, kalau Kim Tai Hiap dibanding kami berdua, wah, betul-betul membuat kami malu diri. Entah orang kosan macam apa pula rombongan kedua yang diutus pihak kerajaan? Rombongan kedua ini hanya terdiri satu orang, sebetulnya tidak terhitung rombongan, soalnya aku hanya mengiring kata saja dan salah menggunakan istilah. Oh, hanya seorang? Benar, tapi orang ini justru tokoh yang teramat lihai, jauh lebih lihai berlipat ganda dari Chiok Tioki. Siapakah di Alimbus yang rada sangsi, batinnya, menurut berita yang disampaikan dari Su Ang Ing, lapat-lapat bahwa orang itu adalah sukong dari Boh Piawso, tapi belum dapat dipastikan, Piawso dan Piawko paling pantang urusan kita diketahui orang luar, tak enak bila aku salah mengatakan orang. Apakah nonalim tidak tahu? Tanya Song Teng Xiao lebih lanjut. Su Ang Ing Cici hanya mengatakan demikian, ia tidak menjelaskan nama orang itu kepadaku. Tambah heran dan curiga pula Song Teng Xiao dibuatnya, pikirnya, entah bagaimana asal-lusul nonalim ini, agaknya berhubungan kental dengan Pang Culiok Hap Pang atau istri Kim Tai Hiap. Dari lagak lagunya dia memang seorang gadis polos yang jujur, tak mungkin dia tahan harga, sengaja hendak men sembunyi. Maka ia lantas berkata, Nona, harap maaf bila aku agak sembrono. Kalau toh orang itu amat lihai, apakah Kim Hujain begitu lega hati menyerahkan tugas ini kepadamu untuk menghadapi orang itu? Limbus yang mengunjuk rasa malu-malu gadis remaja umumnya, katanya tertawa, Aku tahu kepandaianku kurang becus, tapi Ang Ing Cici menganjurkan dan memberi dorongan kepadaku, supaya aku tidak usah takut, katanya seharusnya aku bisa menghadapi orang itu. Aku sendiri pun tidak tahu apakah ucapannya itu benar atau umpakan belaka, tapi selama aku menetap di rumahnya, banyak kulihat orang-orang gagah dalam Pangnya itu, siapa saja yang tidak berani mati. Kupikir kalau toh Ang Ing Cici menyerahkan tugas. Penting ini kepadaku, kalau aku takut-takut segala, masa ada muka aku menjadi tamu pihak Liok Hapang. Maka aku memberanikan diri meluruk kemari. Bahwasannya ada persoalan tersembunyi yang tidak diketahui oleh Limbus yang, bahwa Kim Tiok Liu suami istri menganjurkan dia datang bukan saja memang untuk menghadapi orang yang dimaksud itu, dibalik persoalan, mereka punya tujuan tertentu. Pikir mereka biarlah dengan kesempatan ini supaya Limbus yang bisa berkenalan dengan Beng Go Ancao. Seluk-beluk mengenai persoalan ini baiklah kami tuturkan di sebelah belakang. Mendengar urayanya itu, diam-diam Song Teng Siau merasa kagum, batinnya, kelihatannya dia seorang gadis yang tidak tahu urusan, bahwasannya ternyata seorang perempuan gagah dan pemberani yang lemah di luar, keras di dalam. Berkatalah Limbus yang lebih lanjut, dan lagi kedatanganku ini hanya memberi kabar saja, belum tentu bakal bentrok langsung dengan orang itu, dibalik kata-katanya ia mau berkata, meski Kim Hujan ada bilang ia mampu menghadapi orang itu, sebenarnya lah dalam hati ia sendiri tidak punya pegangan yang mantap. Kini Song Teng Siau maklum bahwa gadis remaja ini bukan ngelantur kepadanya, cuma belum pengalaman dan tidak tahu seluk-beluk sesuatu perkara, lambat laun kesannya cukup mendalam-dalam sanuberinya, maka ia lantas tanya, berapa lama kau tiba di sini? Kira-kira baru setengah jam. Kau tidak ketemu Beng Go An Chao? Tidak. Entah dia sudah tinggal pergi atau kebetulan sedang keluar. Aku sedang menulis sepucuk surat untuk ku tinggalkan di sini, tahu-tahu kau pun sudah tiba. Song Teng Siau berpikir, Go An Chao hendak menunggu kabar berita yang dibawah KWIHW Etio, kecuali ia sudah bertemu dengan Hun Chilo, kalau tidak, tidak mungkin meninggalkan rumah begitu saja, tanyanya. Adakah kau ketemu dengan seorang perempuan-perempuan macam apa? Perempuan itu bernama Hun Chilo, kira-kira berusia 27, 28, mengenakan pakaian berkabung. Waktu aku beranjak memasuki perkampungan ini, memang aku ada bertemu dua gadis pemetik teh yang pulang terlambat, tapi perempuan yang seperti kau lukiskan, aku tidak pernah melihatnya. Song Teng Siau jadi putus asa, perasaan hatinya yang tegang pun menjadi kendor seketika, karena dia tidak perlu segera menghadapi perasaan kikuk yang mengenaskan. Begitu bayangan Chong Sin Leong muncul dan hinggap di tanah, ia lantas membentak. Beng Go An Chao, kalaunya limu besar, mari keluar bertanding pedang dengan aku. Diam-diam Song Teng Siau membatin dalam hati, mungkinkah mereka sudah minggat ke tempat yang jauh. Lim Bu Siang seperti dapat merabah jalan pikirannya, katanya, maksud kedatanganku hanya hendak memberitahu bahwa bencana bakal menimpa dirinya, dan akan kubujuk supaya dia lekas menyingkir ke tempat yang jauh. Jikalau benar dia sudah pergi, malah lebih baik dan melegakan hatiku. Kuatirnya kalau dia hanya kebetulan keluar saja, dan belum mendapat berita akan bahaya ini, sebentar tentu dia akan pulang kembali. Song Teng Siau tertawa besar, ujarnya, Beng Go An Chao adalah laki-laki yang tidak mengenal rasa takut, dia tidak. Akan gentar menghadapi segala bencana. Tapi aku yakin bahwa dia memang sudah meninggalkan tempat ini. Lim Bu Siang jadi heran, tanyanya, kenapa dia meninggalkan rumahnya? Song Teng Siau membatin, liku-liku persoalan ini tidak enak aku menjelaskan kepadamu, baru saja ia hendak mencari alasan sebagai jawaban, tiba-tiba sayut-sayut didengarnya dari kejauhan ada suitan panjang. Kontan Lim Bus yang berubah air mukanya, katanya, celaka, orang itu sudah datang. Sung Tai Hiap, kau, lekaskah sembunyi saja. Bertaut alis Song Teng Siau, katanya, nonalin, demi seorang yang tidak kau kenal, kau berani tampilkan diri menanggulangi kesukaran orang, hubunganku dengan Go An Chao laksana saudara sekandung sendiri, mana bisa aku diam saja tinggal berpeluk tangan? Bila Go An Chao berada di sini, dia tentu tidak akan menyembunyikan diri, aku pun tidak bisa bikin malu dan menurunkan pamornya, meski aku bukan tandingan musuh betapapun aku harus mewakili Go An Chao menghadapinya. Nonalin, kebaikanmu ini ku terima setulus hati, kalau aku memang tidak ungkulan, silakan kau maju membantu. Lim Bus yang tercengang, batinnya, kalau aku berebutan dengan dia, mungkin dia salah paham anggap aku pandang rendah dirinya. Didengar dari suara suitannya itu, yang datang jelas memang Cong Sin Leong adanya. Biarlah aku bekerja melihat gelagat. Suitan panjang itu laksana auman singa seperti jeritan naga, dari jauh semakin dekat, semula kedengaran masih berada di puluhan li jauhnya, dalam sekejap metu seorang laki-laki tinggi berjenggot cabang tiga tau-tau sudah muncul di dalam taman bunga. Setelah dekat suara suitan terasa mendengung memekakkan telinga, benar-benar suaranya tiba orangnya pun datang, wibawanya memang mengejutkan orang. Lim Bus yang sembunyi di belakang batu gunung-gunungan palsu, waktu mengintip keluar diam-diam bercekat hatinya, pikirnya, kiranya benar Cong Sin Leong adanya. Ternyata dia sealiran tapi lain cabang dengan Cong Sin Leong, dinilai dari tingkatan Cong Sin Leong ini adalah sukong, bapak guru, dari piyawasonya, berarti pula paman gurunya. Begitu badan Cong Sin Leong muncul dan melayang tiba, segera ia membentak, benggo ancao, kalau kau berani mari layani adu pedang dengan aku. Tanpa kedersong teng siau melesat terbang memapak ke depan, hardiknya, siapa kau, berani menantang adu pedang dengan beng tai hiap? Cong Sin Leong menyeringai dingin, jengitnya, membahasakan diri sebagai tai hiap segala, sungguh tebal mukamu. Hi, hi, kabarnya kau pernah ke tai liang san, bila kau belum pernah melihat aku paling tidak tentu sudah pernah dengar perihal diriku. Lohu adalah Cong Sin Leong dari Hou Xiang Pei, Tiok Xiang Hou si kakek tua itu tentu pernah bercerita kepadamu bukan? Hektometer, ku cari kau mengadu pedang terhitung sudah mengangkat namamu. Memang song teng siau meninggalkan siau kim juan lebih dulu. Di saat ia meninggalkan siau kim juan itulah kebetulan benggo ancao mendapat tugas sebagai kurir ke tai liang san untuk mencari hubungan dengan sebuah laskar gerilia di sana. Maka apa yang dikatakan Cong Sin Leong ini hakikatnya song teng siau tidak tahu menahu. Kiranya pimpinan laskar gerilia yang berada di tai liang san bernama Tiok Xiang Hu, ilmu silatnya amat tinggi dan pernah menggetarkan bulim, kaum persilatan umumnya sama mengakui beliau sebagai salah satu dari sepuluh tokoh kosen. Pada zaman itu. Tapi waktu Cong Sin Leong bertanding pedang dengan dia, ia menang sejurus. Kejadian ini terjadi setelah benggo ancao tidak lama tiba di tai liang san. Tapi walaupun song teng siau tidak tahu orang macam apa sebenarnya Cong Sin Leong ini, namun ia pernah juga mendengar perihal ilmu pedang dari Hou Xiang Pei. Dia cuma tahu bahwa pihak Hou Xiang Pei punya seorang Chiang Bun Jin yang bernama Boh Chong Tiu, bersahabat kental dengan Kim Tiok Liu. Malah kabarnya kepandaya ilmu pedang Boh Chong Tiu tidak di sebelah bawah Kim Tiok Liu yang diagungkan sebagai tokoh silat mahasakti. Memang begitu mendengar orang menyebut Hou Xiang Pei bercekat hati song teng siau, diam-diam ia berpikir, usia Boh Chong Tiu konon baru 30-an, usia orang ini jauh lebih tua dari Boh Chong Tiu, mungkinkah salah seorang angkatan tua pihak mereka? Kabarnya ilmu pedang Hou Xiang Pei sangat liahai dan aneh, sulit diselami, aku harus hati-hati dan waspada. Dasar watak Song teng siau tinggi hati, meski ia sudah waspada dan berlaku hati-hati, anggap musuh sebagai musuh besar yang tangguh, namun air mukanya tetap mengunjuk rasa sombong dan pengah, jengeknya dingin, aku hanya tahu di kalangan Kangowada Suhe Sin Leong Kikiannya, kau ini barang apa, berani mencatut nama gelaran beliau. Hektometer, selamanya belum pernah ku dengar orang macam tampangmu ini. Seekor belut juga berani menimbulkan gelombang. Julukan Sin Leong, naga sakti, dari Suhe Sin Leong Kikiannya merupakan gelar kebesarannya, sementara Sin Leong dari Chong Sin Leong adalah nama aslinya. Tapi sekarang Song Teng siau sengaja melibatkan kedua nama dan julukan yang sama ini, dikatakan bahwa tidaklah setimpal dia menjajarkan namanya itu dengan kebesaran tingkat Kikiannya. Keruan, olokolog yang menghina ini membuat Chong Sin Leong gusar mencak-mencak seperti kebakaran jenggot. Baik, teriak Chong Sin Leong murka. Bocah keparat tak bernama seperti kau biar merasakan keliahaianku, baru saja ia hendak melolos pedang, mendadak ia berseru heran, bentaknya pula, siapa kau? Hektometer ternyata bocah keparat kau ini adalah Benggoan Cautiruan. Ternyata walau Chong Sin Leong belum pernah melihat Benggoan Cautiruan, namun ia pernah melihat kegambar pada maklumat kerajaan. Soalnya cahaya bulan pada saat itu pudar, baru sekarang ia melihat tegas pemuda yang menantang dirinya ini ternyata jauh berlainan dengan gambar yang pernah dilihatnya. Sung Teng siau terloroh-loroh, ujarnya, kapan aku pernah mengatakan aku ini Benggoan Cautiruan. Seorang laki-laki berjalan tidak mengubah nama, duduk tidak berganti si, Sung Teng siau adalah aku, aku adalah Sung Teng siau. Tak pedang Chong Sin Leong yang sudah terlolos separuh disarungkan kembali, katanya tertawa dingin, cokak sebotol tidak bergoyang, setengah botol cokak bergoyang. Ternyata kau bukan Benggoan Cao, dalam hal ini tidak bisa salahkan kau bernyali begitu besar tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi. Baik, karena kau bukan Benggoan Cao biar dengan tangan kosong ku beri kesempatan tiga jurus kepadamu. Nama Benggoan Cao dan Sung Teng siau selama di siau kim juan sama diagulkan, kini Chong Sin Leong sengaja mengagulkan Benggoan Cao dan merendahkan Sung Teng siau, begitulah ia gunakan care orang menghina dirinya tadi membalas dengan tidak kalah tajamnya. Sung Teng siau berkata tawar, memotong ayam masa perlu menggunakan golok kebau, untuk menghadapi kau memang tidak perlu Benggoan Cao sendiri tampil, lahirnya. Ia bicara begitu, namun dalam hatinya merasa terbakar dan malu. Jangan cerwet lagi, silakan turun tangan, demikian bentak Chong Sin Leong. Cabut pedangmu, siapa suruh kau mengalah? Chong Sin Leong memicinkan matu memiringkan kepala memandang ke arah dirinya, tiba-tiba ia kibaskan lengan bajunya ke arah muka Song Teng siau, jengeknya, bocah si Song, kau tidak mau turun tangan, awas aku tidak kenal sungkan lagi kepadamu. Kibasan lengan baju ini sebenarnya mengganggu, mengandung jurus-jurus ilmu pedang, begitu angin kibasannya menyempuk muka rasanya sakit seperti diiris senjata tajaim, keruan Song Teng siau terkejut, tak sabar lagi seret tiba-tiba pedangnya menusuk ke depan, sembari menyerang ia membarengi membentak. Baik, akan kulihat kera bagaimana kau bertangan kosong melawan tiga jurus pedangku. Song Teng siau didesak untuk menggunakan pedang melawan Chong Sin Leong, sudah tentu ia merasa direndahkan dan menurunkan gengsi. Diluar taunya bahwa Chong Sin Leong sendiri juga mengeluh dalam hati. Ilmu pedang Song Teng siau mengutamakan kelincahan dan gerak ringan yang amat cepat, tusukan pedang ini cepat laksana kilat menyambar, tampaknya sejurus namun di dalam jurus tersembunyi tipu-tipu liahai yang dapat dirubah secepat kilat tanpa bisa diselami sebelumnya, cukup sejurus serangan tipu pedangnya, tujuh tempat jalan darah di tubuh Chong Sin Leong sudah terancam oleh hujung pedangnya. Lekas-lekas Chong Sin Leong mengebutkan lengan bajunya, gelombang angin deras segera menerpa ke depan sehingga ujung pedang Song Teng siau menceng sedikit. Sekilas kesempatan ini, sebat sekali ia berhasil menerjang keluar dari libatan sinar pedang Song Teng siau. Song Teng siau sendiri tidak berani pandang ringan musuh dan tidak sembarangan merangsak lebih lanjut, ia hentikan kakinya seraya membentak, keluarkan pedangmu. Hampir saja badan Chong Sin Leong berlubang, keruan ia berkeringat dingin batinnya, tak nyana, ilmu pedang bocah ini juga begitu liahai, untung aku hanya membatasi mengalah tiga jurus padanya, tapi dapatkah ia menyambut atau melayani dua jurus ilmu pedang Song Teng siau yang lain, setelah merasakan jurus pertama ini keyakinannya menjadi goyah. Tapi tadi ia sudah mengagulkan diri sebagai salah seorang bulim Chiang Pui yang sudah bermulut besar, sudah tentu ia harus mengeraskan kepala, maka bentaknya dengan suara berat, masih dua jurus, lekas turun tangan. Lenyap suaranya mendadak Chong Sin Leong melejit ke atas udara, dengan tipu Lyong Jiao Jiu dari jurus Yewi Iyong Tem Jiao, ia lancarkan serangan aneh seperti pukulan bukan pukulan, seperti pedang bukan pedang, namun tangannya mencengkeram datang cepat sekali mengarah batok kepala Song Teng siau. Sebetulnya ia mendesak Song Teng siau lekas turun tangan, kenyataan ia turun tangan lebih dulu, ini Kero menyerang sebagai pembelaan diri, kalau dibicarakan secara aturan, sudah tentu tindakannya ini cukup memalukan sebagai seorang angkatan tua, namun ia sudah tidak hiraukan gengsi tingkatan segala. Bagus sekali Song Teng siau pun membentak, dengan jurusawan melintang memotong puncak, menyongsong ke arah lengan lawan pedangnya membabat ke atas. Gebrak kedua ini karena Chong Sin Leong menyerang lebih dulu, jadi ia menempatkan diri pada posisi yang lebih menguntungkan, begitu pedang Song Teng siau mengiris miring ke atas cepat sekali ia mengiringi gaya serangan pedang lawan, menekuk lutut memutar langkah, tau-tau tubuhnya membalik sementara sikutnya menerjang ke depan seperti martil mengarah lambong Song Teng siau. Lekas Song Teng siau mengembangkan gerakan tubuh menyelingap kembang memutari pohon, sementara kakinya melangkah menurut kedudukan Inggo Heng Pat Kua, tubuhnya berkelit miring, sementara pedang panjangnya ikut berputar selingkaran menusuk ke pundak kanan lawan. Biar matamu terbuka Chong Sin Leong membentak gusar, berbareng ia ayunkan kedua lengan bajunya, sekonyong-konyong laksana dua ekor ular besar melegot mematuk ke muka Song Teng siau, jurus ini dinamakan Tok Cho Atu Sin, ular berbisa menjulurkan lidah, itulah jurus-jurus permainan dari Siang Koh Kiam. Di antara sambaran sinar pedang yang terlibat dalam bayangan lengan baju itu, terdengarlah suara keras yang cukup nyaring, dua bayangan mereka tiba-tiba mencelat mundur bersama, masing-masing tersurut pula tiga langkah. Lengan baju Chong Sin Leong yang panjang ternyata sudah terpapas sebagian, mukanya kaku membesi hijau. Waktu Song Teng siau menunduk, kancing di depan dadanya ternyata sudah kena dicomot hilang oleh cengkeraman lawan, keruan jantungnya berdebur keras. Sesaat lamanya kedua pihak sama melotot pandang seperti dua jago aduan tanpa bersuara, tak lama kemudian, dua-duanya sama mengeluarkan jengek dan tawa dingin. Dalam hati Chong Sin Leong mengucapkan syukur, ajaknya, bagaimana, bukankah aku sudah beri kesempatan tiga jurus padamu dengan bertangan kosong? Sementara dalam hati Song Teng siau pun merasa gegetun, tapi mulutnya pun tidak kalah dinginnya, kepandayan Hong Ji Uji Pek, tomu aku sudah belajar kenal. Setiap jurusnya tadi tentu kau menyerang lebih dulu, tapi toh kau tidak bisa mengambil keuntungan dari aku. Ajaran ilmu silat sebenarnya mempunyai keunggulan masing-masing, semua tidak terdapat dalam satu aliran yang sama, ada orang yang mahir menggunakan golok atau pedang, ada pula yang ahli dalam ilmu pukulan atau tendangan, ilmu Hong Ji Uji Pek Tu dalam pertempuran antara tokoh-tokoh kosin adalah kejadian yang sudah biasa, tidak perlu diagulkan. Dalam hati Song Teng siau mengakui bahwa kepandayan silat lawan lebih tinggi dari kemampuan sendiri, namun wataknya memang sangat keras dan sombong lagi, bagaimana juga dan apapun yang bakal terjadi, sekali-kali ia pantang mengakui kekalahan di hadapan musuh, oleh karena itu meski dalam hati ia mengeluh, lahirnya toh bersikap ketus dan sengaja ia bicara kasar. Memang apa yang diucapkan tidak salah, ketiga jurus serang menyerang tadi, antar pedang lawan pukulan, memang sedikitpun Chong Sin Leong tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Tapi harus dimaklumi pula bahwa keahlian Chong Sin Leong memang bukan dalam ilmu Hong Ji Uji Pek Tu, meski dia sendiri merupakan seorang tokoh pedang yang cukup ahli dalam bidangnya ini. Tapi sebelumnya Chong Sin Leong sudah mengagulkan diri sebagai seorang angkatan tua yang sudah membuka mulut besar hendak beri kesempatan tiga jurus kepada lawan mudanya, kenyataan lengan bajunya kena terpapas sebagian oleh pedang lawan, jelas ia sudah dibikin malu habis-habisan. Dari malu Chong Sin Leong menjadi gusar, sering lainnya dingin, aku tidak akan adu mulut dengan kau, tiga jurus bertangan kosong aku sudah menjajalnya. Sekarang tiba saatnya kau belajar kenal dengan ilmu pedangku. Memang sejak tadi sudah ku suruh kau mencabut pedangmu. Chong Sin Leong mendengus, sekali pedang digentakan, ujung pedangnya bergetar mengeluarkan suara mendengung, bentaknya, seranglah. Sung Teng Siau tidak berani ayal, sembari memuji, pedangnya bergerak miring melancarkan sejurus tipu pedang yang mengandung perubahan rumit dan sulit diselami. Chong Sin Leong menjengek dingin, mutiara sebesar beras juga berani bersinar, sekonyong-konyong tampak sinar perak berputar-putar laksana kilat menyambar di tengah udara, sebilah pedangnya itu sekaligus melancarkan berlapis-lapis bayangan pedang, meski Song Teng Siau pun termasuk seorang ahli kosan dalam bidang ilmu pedang, namun dalam sekejap itu, ia sendiri menjadi bingung tak tahu dari jurusan mana pedang lawan menusuk ke arah dirinya. Untung Song Teng Siau mahir mengembangkan ginkang menyelingap kembang mengitari pohon, dan lagi kemahiran ilmu pedangnya sendiri pun cukup hebat pula, meski ia tidak tahu jalan permainan ilmu pedang lawan, namun tidak begitu gampang dirinya kena dilukai oleh pedang lawan. Melejit berloncatan berkelebat selincah kera menggeser kedudukan merubah jurus serangan, beberapa gerakan ini sekaligus dilakukan dalam satu geberakan, gerak perubahan permainan Song Teng Siau sendiri boleh dikata juga cukup cekatan dan lincah sekali, dari perubahan rumit untuk menyerang musuh dalam kejap lain berubah jurus-jurus sederhana cukup untuk memeladiri, memang tipu permainan ilmu pedangnya ini kelihatannya sangat sepele dan gampang tapi di dalam penjagaan boleh dikata amat rapat dan tidak terbobolkan. Melihat serang-menyerang yang amat ramai ini, diam-diam limbus yang yang mengintip dari belakang gunung-gunungan palsu memuji di dalam hati pikirnya, masih kuingat waktu Ang Ing Cici bilang kepadaku bahwa di waktu. Pertama kali Kim To Ako bentrok dengan Piao Ko, hampir saja dia pun kena dirugikan, akhirnya mereka berimbang. Sung To Ako ini belum pernah melihat ilmu pedang Hus Yang Pei Kami, namun dia mampu bertahan beberapa jurus, meski Chong Sin Leong sendiri tidak setanding Piao Ko Ku, tapi ilmu pedang Sung To Ako boleh terhitung cukup lihai pula. Teringat pada Seng Piao Ko, perasaan limbus yang jadi mendeluh dan hambar, pikirnya pula, Piao Ko menikah sudah 3-4 tahun, namun sekian lamanya aku belum pernah ketemu mereka. Entah apakah mereka sudah tahu bahwa aku pun sudah tiba di Tionggoan? Kabar mengenai Piao Ko ku dengar dari Kim To Ako, apakah Kim To Ako akan memberi kabar Piao Ko mengenai keadaanku? Semoga dia tidak menyinggung diriku di hadapan Piao Ko. Mendadak limbus yang teringat akan isi hatinya, serta merta perhatiannya pada pertempuran di tengah taman itu menjadi kendor. Seng Teng Xiao hanya menjaga diri tanpa balas menyerang, tenaga yang dikeluarkan tidak begitu besar, namun demikian, setelah 30 jurus kemudian lama-kelamaan ia merasa tenaga tidak memadai dengan teka tempurnya. Ternyata ilmu pedang Husiang Pei ini, sudah semenjak dinasti Tong terbawa keluar lautan oleh maha guru besar Gyu Jan Hek, di daerah Tionggoan sudah lama putus turunan. Maka jalan permainannya jauh berlainan dengan ilmu pedang dari berbagai aliran di Tionggoan, namun ada beberapa petilan ilmu pedangnya ini ada mencakup beberapa inti dari ilmu pedang yang paling umum di kalangan persilatan di Tionggoan. Seng Teng Xiao belum pernah melihat ilmu pedang Husiang Pei, terasa betapa hebat perubahannya yang aneh, dalam sekejap saja mampu menggunakan ratusan perubahan gaya yang berlainan satu sama lain, terutama beberapa petilan gerak pedangnya yang hampir mirip dengan ilmu pedang dari aliran Tionggoan yang paling umum jauh lebih membingungkan dan sulit dijajaki oleh Seng Teng Xiao. Gempuran Cong Sin Leong yang hebat sekian banyak jurus tidak mampu menjebol pertahanan lawan, mendadak pedangnya lurus ke depan terus menusuk datang. Waktu itu Seng Teng Xiao sendiri sedang kerepotan menghadapi serabuan yang gencar itu, melihat tusukan lurus dari depan ini termasuk gaya ilmu pedang dari aliran Tiong San Pei yang bernama Taibok Haoyam, maka tanpa banyak pikir, sebat sekali pedang panjangnya ia gerakan memutar pula membalas dengan serangan Tiongho Lohjit. Gaya putaran pedang dari Tiongho Lohjit dari serangan Song Teng Xiao ini memang jurus untuk memunahkan serangan kurus dari Taibok Haoyam yang dilancarkan Cong Sin Leong, di dalam ilmu pedang benar-benar merupakan jurus mengatasi jurus yang paling setimpal, tak nyana ujung pedang Cong Sin Leong mendadak berubah di tengah jalan, dari serangan lurus berubah menjadi rangsakan berputar membundar, sehingga gaya pelintiran dari perubahan gerak membundar kedua pihak saling gubat dan bentrok dengan dasyatnya. Luekang Cong Sin Leong lebih tinggi maka ia mengambil keuntungan. Terdengar Cong Sin Leong membentak, lepas pedang dalam sekejap pedang kedua lawan saling gubat dan beruntun sudah berbenturan sebanyak 7-18an, Song Teng Xiao tidak kuasa menahan diri dari gempuran tenaga dalam lawan, terasa telapak tangan pedas, pedang hampir saja terlepas, lekas-lekas ia jejakan kaki jumpalitan ke belakang dengan gaya burung darah membalik badan, sejauh tiga tombak. Seketika itu juga ia merasa pundaknya silir dingin, entah apakah sudah terluka. Cong Sin Leong membentak pula, lari kemana bicara lambat kenyataan teramat cepat, bagaikan bayangan mengikuti bentuknya ia sudah menubruk maju pula. Begitu tiba, segera Cong Sin Leong membentak pula, biar bocah keparat ini tahu betapa liahai ilmu pedang dari Housiang Pei kami. Sejurus Pek Hang Keanjit, pedangnya terjulur ke depan bergerak laksana lembayung langsung menusuk ke ulu hati dari sebelah punggung Song Teng Xiao. Kepandaian Song Teng Xiao pun tidak lemah, gesit sekali ia melompat, kebetulan ia dapat menangkap pedang panjangnya yang luncur turun dari udara, begitu kaki menyentuh tanah, dengan kaki kanan sebagai poros badannya berputar setengah lingkaran, langsung pedangnya membalik terus membabat miring, mulutnya pun menghardik, biar aku mengadu jiwa dengan kau. Itulah Kera, tempur yang menginginkan gugur bersama, Song Teng Xiao tahu bahwa dia bukan tandingan lawan, namun bagaimana juga, ia sendiri tidak sudi dilukai musuh tanpa dia sendiri pun mampu membuat musuhnya cedera. Dalam keadaan gawat yang hampir menentukan seperti anak panah yang sudah dipentang pada busurnya, tinggal melepaskan saja dan yang jelas benterokan secara kekerasan ini terang bakal mengakibatkan Song Teng Xiao menderita luka parah, sementara Chong Sin Leong sendiri juga sulit terhindar dari cedera, seandainya tidak luka berat paling tidak pasti terluka ringan. Karena mendengar bentakan Chong Sin Leong itulah maka limbus yang tersentak sadar dari lamunannya, begitu terkejut secepat kilat ia melompat keluar. Di saat ujung pedang Chong Sin Leong sudah hampir mengenai punggung Song Teng Xiao, sementara Song Teng Xiao juga sudah memasang kuda-kuda membalikan pedang seperti orang bergaya hendak memanah itulah, mendadak dilihatnya selarik sinar putih laksana rantai perak, tahu-tahu limbus yang sudah tiba laksana seekor burung besar mendesak di tengah-tengah kedua orang. Badan limbus yang bergerak mengikuti pedangnya, belum lagi Chong Sin Leong melihat tegas siapa pendatang ini, seret laksana kilat tahu-tahu ujung pedang itu sudah mengancam jalan darah Jian Kin Hiat di pundak Chong Sin Leong. Serangan ini memang khusus melabrak musuh supaya dia menyelamatkan diri lebih dulu daripada berusaha melukai lawan. Chong Sin Leong adalah seorang ahli silat yang sangat lihai, meski belum melihat tegas siapa pendatang ini namun ia cukup memahami bahwa jurus yang dilancarkan pendatang ini amat hebat, bercekat hatinya, terpaksa ia batalkan niatnya melukai Song Teng Xiao, telapak kiri menepuk sementara pedang di tangan kanan ditarik ke samping, di mana ia pelintir tajam pedangnya, ia punahkan lebih dulu rangsakan pedang limbus yang yang ganas. Dalam pada itu Song Teng Xiao sedang berputar dengan kaki kanan sebagai poros, tubuhnya baru saja berputar setengah lingkaran, belum lagi ia sempat berdiri tegak, badannya kena tergetar oleh pukulan Bik Hong Chiang Chong Sin Leong, tak tertahan, ia sempoyongan mundur tiga tindak. Di saat ia terhuyung tiga langkah, dalam waktu yang begitu singkat itu, sementara Limbus Yang dan Chong Sin Leong masing-masing sudah serang menyerang tiga jurus. Ketiga jurus ini dilaksanakan dalam waktu yang amat singkat dan cepat sekali, Limbus Yang menyerang untuk menjaga diri, menghindari yang isi menggempur yang kosong, beruntunnya meluputkan diri, dua jurus serangan pedang Chong Sin Leong, namun jurus ketiga Chong Sin Leong. Adalah Leong Bun Sem Tiap Long, tiga gelombang menggempur pintu naga, tipu pedang kebanggaannya. Limbus Yang sulit berkelit terpaksa harus menyambut secara kekerasan, maka terdengarlah suara tering, Limbus Yang tersuruk miring tiga langkah, sementara badan Chong Sin Leong tergeliat, tak urung akhirnya ia pun terpental mundur satu tombak. Sung Teng Siau melihat pertarungan sengit ini dengan jelas sekali, keruan kejut dan girang pula hatinya, diam-diam ia malu dan gegetun, pikirnya, ilmu pedang nonalim ini benar-benar jauh lebih liahai dari aku, teringat akan sikap sombongnya tadi tanpa terasa mukanya panas membara. Di luar taunya bahwa Limbus Yang pun sebenarnya mengeluh dalam hati, pikirnya, untung Song Tai Hiap sudah menempurnya sekian lama sehingga banyak menguras tenaga muminya, kalau tidak, jurus ketiga itu walaupun aku mampu mematahkannya, tak usah diragukan aku pasti kena dikalahkan olehnya. Setelah melihat lawannya hanya seorang gadis remaja, hati Chong Sin Leong lebih terkejut, batinnya, bagaimana mungkin gadis kecil yang masih pupuk bawang, ilmu pedangnya jauh berada di atas kemampuanku, timbul rasa takutnya, tak berani ia menyerang lebih lanjut, sambil melintangkan pedangnya segera ia membentak, siapa kau? Mengandal budak kecil ingusan ini juga berani turut campur urusan orang lain. Sekali melompat dengan gaya burung darah jumpalitan, Limbus Yang melayang kehadapan Chong Sin Leong, katanya tawar, apakah Paman Chong tidak kenal Titli lagi? Titli berarti keponakan perempuan. Di saat Limbus Yang melayang tiba tadi, pakaiannya melambai dan tersinkap di ujung bajunya tersulam seekor. Ikan terbang yang mencelap keluar dari gelombang lautan, gambar sulaman ini terlihat jelas oleh Chong Sin Leong. Keruan Chong Sin Leong kaget, baru sekarang ia paham, pikirnya, sungguh aku amat ceroboh, kenapa aku tidak teringat akan Putri Hwe Ihutochu? Ternyata Huxi Yang Pai didirikan oleh Gyu Jan Hek di luar lautan sejak dinasti Tong, usianya sampai sekarang sudah ribuan tahun, sudah tentu bukan kecil segala perubahan dan kejadian dalam dunia selama seribu tahun ini, bukan saja buku pelajaran pukulan dan buku ilmu pedang peninggalan cikal bakal mereka Gyu Jan Hek tinggal beberapa lembaran pecilan yang tidak lengkap lagi, para muridnya pun sudah tersebar luas di luar lautan, dan terjadilah satu aliran tiga cabang, masing-masing berdiri sendiri. Maka seringlah terjadi di antara sesama perguruan sendiri yang tidak saling kenal meski mereka saling bertemu. Tapi Chong Sin Leong dengan Ayah Lim Bu Siang yaitu Hwe Ihutochu merupakan kenalan lama. Leluhur keluarga Lim adalah Chosuboh Jong Leong generasi kedua dari Huxi Yang Pai. Mereka ada menyimpan tiga jilid buku pelajaran pukulan tangan dan ilmu pedang yang petil-petil tidak lengkap, secara tradisi buku pelajaran ini turun-temurun sampai pada generasi terakhir yaitu Ayah Lim Bu Siang yang bernama Lim Pak Bing. Karena di pulau Huxi Yang sendiri mereka sulit menetap, terpaksa mereka sekeluarga pindah ke sebuah pulau gersang yang tidak berpenghuni, selama beberapa tahun bekerja giat tidak mengenal lelah, lambat laun mereka mengumpulkan beberapa keluarga nelayan, bersama-sama membuka dan membangun pulau kosong itu, ada yang bertani ada yang menjadi nelayan, selama lima tahun mereka berjerih payah, akhirnya pulau kosong itu sudah merupakan tempat subur dan perkampungan nelayan yang serba berkecukupan, hari ke hari. Mereka hidup dengan tenteram dan sejahtera. Lim Pak Bing menamakan pulau ini Hwe Ihutu, pulau ikan terbang, karena berhasil memukul beberapa kali bajak laut, lama-kelamaan nama Hwe Ihutu Chu Lim Pak Bing mulai terkenal dan tersiar luas di luar lautan. Waktu itu Chong Sin Leong sedang mengagulkan diri sebagai salah seorang maha guru dari alirannya, malang melintang di lautan luar, belum pernah mendapatkan musuh yang benar-benar tangguh, maka namanya amat tenar. Terjadilah seorang bajak laut yang pernah dikalahkan oleh Lim Pak Bing datang minta bantuan kepadanya, disugok dengan harta benda yang cukup bernilai, ia minta orang suka membalaskan dendam sakit hatinya. Dasar Chong Sin Leong kemaruk harta dan suka mengagulkan gengsi, kuatir orang usil mulut mengatakan dirinya tidak berani menghadapi Hwe Ihutu Chu, akhirnya ia kena dibujuk oleh kepala bajak laut itu, serta merta meluluskan titik permohonan orang. Tapi Chong Sin Leong ini pun seorang licik dan licin, waktu tiba di Hwe Ihutu ia hanya mengatakan rasa kagumnya untuk berkenalan, ingin mohon petunjuk tiga jurus atau dua gebrakan kepada Hwe Ihutu Chu untuk menjajal ilmu silat masing-masing. Sekecap pun tidak menyinggung soal membantu teman mewakili orang menuntut balas segala. Dengan Kero ini, bila ia menang bisa minta tambahan hadiah dari kepala bajak itu, sebaliknya kalau kalah, nama dan gengsinya tidak sampai runtuh total. Begitu mereka mulai saling geberak, masing-masing lantas tahu bahwa mereka sama menghadapi anggauta satu aliran lain cabang, akhirnya sebelum menanjak jurus ke-30, Chong Sin Leong sudah kena dikalahkan. Tergerak akal licik Chong Sin Leong, setelah kalah segera membahasakan Su Heng kepada Hwe Ihutu Chu, dikarangnya pula sebuah cerita obrolan, dikatakan bahwa sejak lama ia sudah sangsi bahwa Hwe Ihutu Chu Lin Pak Bing adalah saudara seperguruannya dari cabang lain, maka sengaja ia berkunjung untuk membuktikan dengan menjajal kepandaian masing-masing. Hwe Ihutu Chu percaya akan obrolannya, ia tertawa tergelak-gelak, Begitulah mereka lantas mengikat hubungan dengan kedudukan setingkat, Chong Sin Leong merendah diri sebagai sute. Malah tanpa merasa sayang Lin Pak Bing ada memberi petunjuk-petunjuk seperlunya mengenai ajaran perguruan yang dapat diselaminya kepada sutenya ini, sudah tentu Chong Sin Leong mendapat manfaat yang tidak kecil artinya. Di waktu Chong Sin Leong menjajal kepandaian silat bersama Lin Pak Bing, Limbus yang juga hadir menonton, tapi tatkala itu Limbus yang masih seorang anak perempuan kecil yang belum genap berusia 10 tahun, maka begitu ketemulan Tasya kenal pada Chong Sin Leong, sebaliknya Chong Sin Leong tidak mengenalnya lagi. Kini Limbus yang menunjukkan gambar selaman tanda kebesaran dari ikan terbang di ujung bajunya, maka Chong Sin Leong baru tahu siapa dia adanya. Setelah Chong Sin Leong tahu siapa adanya Limbus yang, tak terasa bercekat hatinya, dengan tertawa dibuat-buat ia maju berkata, Ternyata kau adalah Bus yang titli, sekarang tumbuh sedemikian besarnya, Paman sudah pangling kepadamu. Em, konon ayahmu juga sudah sampai di Tionggoan, sayang aku tidak tahu di mana kalian tinggal, tak sempat aku bertandang ke rumah kalian. Limbus yang berkata tawar, sudah lama ayah menutup pintu menggantungkan, pedang, menyebukan Paman saja untuk datang ke rumah kami. Mendengar jawaban ini diam-diam Chong Sin Leong bersorak dalam hati, pikirnya, asal Limpak Bing si kakek tua itu tidak datang, masa perlu aku takut menghadapi budak cilik ini? Ternyata ia pura-pura menanyakan ayah Limbu. Siang hanya hendak mengorek keterangannya saja. Kalau toh ayahnya sudah menutup pintu menggantungkan golok, sudah tentu tidak akan keluar ikut mengurus segala tetek bengek lagi. Tapi ia hanya sebagian saja merasa lega, rasa khawatirnya masih belum bisa hilang begitu saja. Kalau Limbu Siang dan Song Teng Xiao bergabung mengeroyok dirinya, belum tentu dia punya keyakinan untuk mengalahkan mereka berdua. Karena adanya rasa khawatir ini, Chong Sin Leong tidak berani bertingkah lagi, katanya sambil tertawa besar, ini benar-benar rumpa mahir bah melanda ke lenteng naga, orang sendiri tidak kenal dengan orang sendiri. Bu Siang Titli, maafkan bila aku bertanya secara sembrono, bocah si Song ini apamu, kenapa kau bantu dia untuk bermusuhan dengan aku? Baru saja aku berkenalan dengan Song Tai Hiap Sahut Limbu Siang. Kalau begitu kenapa sikutmu kau tekuk keluar? Tidak melihat muka Hwasyo harus pandang muka Buddha, jelek-jelek aku ini adalah angkatan tua dari perguruan kita. Paman Cong, ucapanmu ini hanya benar separuh saja. Chong Sin Leong melengak, tanyanya, apa maksud ucapanmu ini? Memang kau kenalan ayahku, usiamu jauh lebih tua dari aku, cukup pantas kalau aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Tapi kau bukan angkatan tua dari perguruan kita. Berubah air muka Chong Sin Leong dan peratnya, apa berani kau punya metu, tidak pandang orang, angkatan tua dari perguruan sendiri tidak diakui lagi? Ayahmu sendiri pernah berhubungan kental sebagai saudara seperguruan sama. Tingkat, pernah memanggil aku suteh lagi. Berani kau katakan bahwa aku bukan dari Huxiang Pei. Dulu memang, tapi sekarang bukan lagi. Paman Cong, tadi kau menyalahkan aku bertentangan dengan kau, baiklah aku bicara terus terang kepadamu. Sedikitpun aku tiada niat bermusuhan denganmu, cuma tidak suka aku melihat orang luar mencatut nama kebesaran Huxiang Pei kita. Keruan Cong Sin Leong berjingkrak gusar, bentaknya, kau, besarnya limu. Angkatan tertua dari Huxiang Pei termasuk aku dan ayahmu saja, berani kau menuduh aku mencatut nama kebesaran Huxiang Pei segala? Limu Siang berlaku tenang, katanya, betapapun tinggi kedudukanmu, kau pun harus patuh pada keputusan Chiang Bun Jin. Bukankah Boh Chiang Bun sudah mengumumkan mengusir kau dari ikatan perguruan kita? Berita ini aku diberitahu oleh Kim Tai Hiap masa harus disangsikan? Ternyata sejak tiga tahun yang lalu karena kemaruk harta dan kedudukan, Cong Sin Leong terima diperbudak oleh pihak kerajaan maka atas nama Chiang Bun Jin Huxiang Pei, Cong Sin Leong sudah diusir dari perguruan. Waktu itu Cong Sin Leong harus berjuang minem purboh Cong Tiu mati-matian, namun akhirnya ia kena dikalahkan, maka ia harus menerima hukumannya ini. Kim Tio Kliu adalah salah satu saksi yang hadir pada waktu itu. Cong Sin Leong tertawa dingin, jengeknya, sejak mula Huxiang Pei memang tidak punya Chiang Bun Jin, Boh Cong Tiu hanya mengangkat dirinya sendiri sebagai Chiang Bun Jin, kau tahu tidak? Yang ku tahu seluruh anak murid Huxiang Pei semua sudah mengakui dia sebagai Chiang Bun Jin. Meski ada anak murid yang kurang ajar dan berlaku serampangan hendak. Membangkang main kekerasan, masa kuat dia menumbangkan keadilan sesama perguruan. Cong Sin Leong mendengus, ajaknya, belum tentu. Tapi aku pun segan main debat dengan kau, sampai di sini, mendadak ia terkekeh-kekeh tiga kali lalu katanya lebih lanjut, Keponakanku yang baik. Begitu kukuh kau memela Boh Toa Chiang Bunmu, sayang Boh Toa Chiang Bun mengabaikan kebaikan hatimu ini. Seketika berubah pucat selebar muka limbus yang, desisnya, Paman Cong, apa-apaan maksudmu ini? Masa kau belum tahu bahwa Boh Cong Tiu sudah menikah dengan orang lain? Orang itu bukan lain adalah teman baik mulian Jihong. Kata-kata ini laksana sebatang panah menghunjam ke ulu hati limbus yang. Ternyata sejak lama secara diam-diam memang limbus yang sudah jatuh cinta kepada Piau Konya itu, dan perasaan hati ini sejak lama sudah terpendam di dalam lubuk hatinya, bahwa akhirnya dia meluruk ke Tionggoan bersama ayahnya, adalah karena untuk mencari Boh Cong Tiu. Selintas kenangan yang pahit kembali terbayang di dalam sanubari limbus yang, masih teringat olehnya, waktu itu ia mendengar berita pernikahan Piau Konya di dalam perjamuan pernikahan Kim Tio Kliw dengan Su Ang Ing selama tiba di Tionggoan limbus yang belum pernah bertemu dengan Seng Piau Konya, namun dalam suatu kesempatan yang kebetulan ia berkenalan dengan Kim Tio Kliw suami istri, setelah saling bicara dan memperkenalkan diri masing-masing, baru ia tahu bahwa Kim Tio Kliw adalah sahabat Piau Konya. Maka ia mohon bantuan Kim Tio Kliw untuk ikut menyerapi berita dan jejak Piau Konya. Hari itu ia menghadiri perjamuan pernikahan Kim Tio Kliw, sekaligus pun untuk menyerapi berita. Kim Tio Kliw kelihatan rikuh dan serba kesulitan untuk menjelaskan, akhirnya ia mendengar berita ini dari seorang tamu lain yang tidak mengetahui seluk-beluk mengenai Lika Liku kedatangannya ke Tionggoan ini. Bahwa orang lain sedang berpestapora dengan riang gembira, justru ia mendengar berita yang mengetuk Sanubari dan membuat hatinya pedih. Betapa rikuh dan rawan hati Limbus Yang pada waktu itu, tidak perlulah kami lukiskan di sini. Masih segar pula dalam ingatan Limbus Yang, waktu itu ia berusaha membendung air matanya meleleh keluar, sehingga ia tidak memperoleh malu dalam perjamuan itu. Dia pun ingat, mempelai perempuan Su Ang Ing demi menghibur dirinya, dia rela mencapaikan diri semalam suntuk mengajak dia bicara serta memujuknya sehingga kenikmatan dari kedua pengantin ini terbuang demikian saja. Sungguh tidak gampang untuk menyembuhkan penyakit hatinya ini selama beberapa lama ini, kini penyakit yang hampir sembuh kena ditusuk pula oleh kata-kata Sin Leong yang tajam seperti anak panah yang mengandung racun pula. Bus Yang mengertak gigi, katanya gemetar, Paman Cong, kau, kau membual apa, kau mengaduk biru. Cong Sin Leong terbahak-bahak, serunya, keponakan baik, isi hatimu jangan harap bisa mengelabdobi mataku. Tentunya kau pun tahu bahwa Piausomu memanggil Sukong, Bapak Guru, kepadaku, Maka aku bisa membuat dia tidak bisa menikah dengan Boh Cong Tiu sesuai dengan keinginan dan cita-citamu. Asal kau mau kerjasama dengan aku, akan kurebut seorang suami untuk kau. Saking gusar badan limbus yang sampai gemetar, makinya sambil menuding Cong Sin Leong, kau, kau. Kuh hormati kau sebagai Paman, bila berani kau membuka mulutmu yang kotor, Jangankah salahkan aku tidak sungkan lagi kepadamu. Cong Sin Leong menyangka kata-katanya bakal mengetuk sanubarilim Bus Yang, Tak duga hasilnya malah sebaliknya, sejenak ia terlongong, katanya tertawa dingin, Wah, air susu dibalas dengan air tuba, kau tidak tahu kebaikan orang, Bus Yang, Coba kau pikir-pikir dulu, bukankah kita saling kait-mengait, bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Tak tertahan lagi air metim menetes dari kelopak metelim Bus Yang. Seret segera ia menusuk dan menyerang dengan kalap serta bentaknya, kau. Menggelindinglah kau pergi. Lim Bus Yang menjengek dingin, katanya, Paman Cong, sedikitpun aku tiada maksud bermusuhan dengan kau, Cuma aku tidak suka melihat orang luar mencatut nama kebesaran Hus Yang P kita. Sung Teng Xiao yang mendengar perdebatan mereka dengan melongot, Tiba-tiba tersentak sadar, tak tahan ia pun membentak, Mulut anjing tidak akan tumbuh gading, Nona Lim jangan kau percaya akan obrolannya. Cong Sin Leong tertawa dingin, ajaknya, Oh, ternyata kau sudah punya, Belum lenyap suaranya pedang Lim Bus Yang sudah menyelonong tiba pula menusuk ke jantungnya, Sementara Song Teng Xiao pun sudah menubruk tiba menyerang dengan jurus Chehon Hujak, Dua batang pedang sekaligus hampir dalam waktu yang bersamaan menyerang tempat mematikan di tubuh Cong Sin Leong. Cong Sin Leong insyaf bahwa dirinya tidak punya keyakinan dapat menang, Di saat hati Lim Bus Yang belum lagi tenang, Sebat sekali ia melompat jumpalitan setombak lebih ke belakang, Jengeknya, Baik, aku pergi, aku pergi. Kau tidak mau dengar nasihatku, Jangan kelakau menyesal lenyap suaranya menghilang pula bayangannya. Nonalin, beruntunglah malam ini aku mendapat bantuanmu demikian ujar Song Teng Xiao kemudian. Lim Bus Yang menyeka air mata, Sahutnya, Sung Tai Hiap, Aku pun harus segera berangkat. Sebetulnya Song Teng Xiao ingin menahannya, Tapi mengingat kata-kata terakhir Cong Sin Leong tidak enak ia membuka mulut, Sesaat baru ia berkata, Nonalin, Kau hendak kemana? Aku hendak pulang ke rumah Kim Tai Hiap. Oh ya, Bila kau ada bertemu dengan Beng Tai Hiap harap tolong sampaikan salam dan maksud baik Kim Tai Hiap kepadanya. Tidak usah nona berpesan lagi, Kalau aku ketemu Beng To Ako, Segera kami akan datang ke rumah Kim Tai Hiap untuk menyatakan terima kasih kami. Di hadapan Kim Tai Hiap harap kau pun menyampaikan salam dan pernyataan hormat kami. Lim Bus Yang tiada hasrat banyak bicara dengan Song Teng Xiao, Setelah berpesan beberapa patah kata, Segera ia menjura terus buru-buru tinggal pergi. Saat mana rembulan sudah doyong ke sebelah barat, Tak lama lagi, Seng Surya bakal muncul di ufuk timur. Tanpa merasa dianggiam Song Teng Xiao menghela nafas dan membatin dalam hati, Segala kejadian di dunia ini memang sukar dirabah dan diketahui sebelumnya, Tak nyana nona Lim ini punya penyakit yang sama dengan diriku. Seorang diri Song Teng Xiao berdiri terlongong di taman kembang belukar keluarga Haun, Entah berapa lama sudah berselang waktu ia angkat kepala, Langit sana sudah menyorotkan setabir cahaya terang. Hari ini cuaca ternyata sangat baik, Aku pun harus segera pulang ke rumah, Demikian pikir Song Teng Xiao. Entah karena dia mendapat kawan yang punya penyakit yang sama dengan keadaan dirinya, Di waktu Song Teng Xiao beranjak keluar dari rumah gedung keluarga Haun, Perasaannya tidak seberat dan segundah waktu datangnya tadi. Song Teng Xiao mendadak pulang ke rumah, Badannya yang kotor serta parasnya yang kurus dan tidak terurus itu membuat ibunya kaget berjinkrak. Bu, semalam aku sudah tiba. Aku mencari Bengto Ako lebih dulu, Tidak ketemu, Hujan turun rintik-rintik, Sehingga bajuku kena kotoran di kebon keluarga Haun. Oh, jadi kau mencari Bengko Ancao? Kenapa tidak pulang rumah lebih dulu? Bu, kau tidak marah bukan? Aku punya urusan amat penting harus bertemu dengan Bengto Ako, Tunggulah sebentar aku ganti pakaian dulu, nanti ku jelaskan perlahan-lahan. Sudah tentu ibu tidak menyalahkan kau, sayang kau tidak tahu. Tahu apa? Kau tidak usah tergesa-gesa ganti pakaian, Ibu pun ada sebuah urusan penting yang perlu ku bicarakan dengan kau. Urusan apa tanya Song Teng Xiao? Mendengar kata-kata ibunya yang tidak junterungan ini, Song Teng Xiao jadi haran. Kata Song Hu Jin, rumah kita kedatangan seorang tamu, Coba kau terkas siapa dia? Mana aku bisa menebak, Tapi pasti bukan Bengto Ako dari mana kau bisa berpendapatan demikian? Jikalau Bengto Ako, begitu mendengar suaraku, Tentu bergegas memburu keluar. Song Hu Jin tersenyum, Ujarnya, ucapanmu memang tidak salah, Tamu ini adalah seorang yang tidak akan terpikir dalam benakmu. Siapakah tamu itu? Lu, beritahukan kepadaku, Masa perlu aku menebak segala? Song Hu Jin tertawa geli, Katanya, orang itu, Kata-katanya sudah sampai di ujung mulut tiba-tiba ditelannya kembali, Katanya, Sementara tidak ku beritahu, Mari kau ikut aku. Song Teng Xiao jadi melongot, Katanya, Masa aku harus bertemu dengan tamu dengan pakaian sekotor ini? Kukira tidak menjadi soal, Tamu itu pun sedang menunggu-nunggu kau, Ia ingin bertemu langsung dengan kau. Song Hu Jin adalah keturunan dari keluarga besar yang paling mematuhi aturan tradisi keluarganya, Sejak menikah ke keluarga Haun, Adat istiadat kekeluargaan dipegang amat teguh. Pendidikan terhadap anaknya biasanya sangat keras dan sangat mementingkan tata krama. Maka Song Teng Xiao sangat heran mendengar ibunya menyuruh dia tidak usah ganti pakaian untuk menemui tamu. Bu, urusan penting yang kau maksudkan tadi ada hubungannya dengan tamu kita itu? Boleh dikatakan demikian. Bu, aku tidak paham akan maksudmu. Sebetulnya ada urusan apa? Kenapa begitu, Bu? Setelah kau bertemu dengan orang itu, Segala urusan kau akan paham sendiri. Melihat sikap ibunya yang lucu dan main sembunyi-sembunyi ini, Song Teng Xiao rada heran, Namun ia pun cukup lega, Maka pikirnya, Meski urusan ini cukup penting, Tapi bukan urusan mendesak yang harus segera diselesaikan, Kenapa ibu mendesak aku untuk lekas-lekas menemui tamu itu? Lalu terpikir pula olehnya, Kalau dugaanku tidak meleset, Urusan ini tidak begitu penting atau mendesak, Dari sini dapatlah direka bahwa tamu ini bukan tamu luar atau tamu agung yang harus dihormati dengan segala tata krama sekadarnya. Kalau bukan Beng Toako lalu siapakah dia? Selama percakapan itu mereka sudah berhenti di muka sebuah kamar yang dauri pintunya cuma dirapatkan dari luar, Perlahan-lahan ibu mengetuk pintu, Maka terdengarlah sebuah suara nyaring dari mulut seorang orang gadis bertanya, Apakah bibi Song? Sahut Song Hujin, Subi, Lihatlah siapa yang datang? Anak Teng, Kenapa melongot? Lekaslah masuk. Song Teng Xiao melongot, Tanpa sadar ia mendorong pintu dan menerobos masuk. Maka terdengarlah teriakan bersama dari kedua mulut mereka. Xiao Sumo Ai Song Suko. Ternyata gadis ini bukan lain adalah Xiao Sumo Ai Lusubi yang setiap hari luntang lantung antara mereka bertiga dengan Beng Go An Chow sewaktu berada di Xiao Kim Juan dulu. Tampak muka Lusubi yang pucat pasti seperti kertas itu bersemu kemerah-merahan, keruan Song Teng Xiao amat terkejut, teriaknya, Xiao Sumo Ai, Kenapa kau? Jatuh sakit? Melihat Song Teng Xiao yang kurus dan baju penuh debu berlepotan lumpur lagi, Lusubi juga terkejut, teriaknya, Sung Suko, kenapa kau? Kau berkelahi dengan siapa? Kedua orang sama mengajukan pertanyaan yang sama, setelah suara mereka hilang mereka saling berpandangan, tanpa terasa akhirnya mereka bergelak tertawa geli. Melihat adegan yang lucu dan menyenangkan ini, Song Hu Jin merasa riang dan gembira dalam hati, Ujarnya, Teng Ji, Ucapan ibu tidak salah bukan? Tamu yang tidak kau duga bukan? Benar-benar tidak duga. Xiao Sumo Ai, Kau dulu bercerita, Angin apa yang meniup kau kemari? Eh, Agaknya kau memang terluka, Baru sekarang ia melihat tegas bahwa di tengah-tengah alis Lusubi ada sejalur hawa hitam. Beng Suko yang mengantar aku kemari. Kemarin malam aku kurang berhati-hati, Kena dilukai oleh pukulan berbisa Tuan Siu Si, Salah satu dari Tiam Jong Siang Set, Luka ringan saja tidak menjadi soal. Kejut dan heran pula Song Teng Xiao, Katanya, Beng Toa Ko yang antar kau kemari. Lalu kemana Beng Toa Ko sekarang? Segera Song Hu Jin menyeletuk bicara, Go An Chau tidak mau tinggal, Dia sudah pergi. Katanya ada urusan penting yang harus dia kerjakan maka harus buru-buru berangkat. Aku sudah menahannya, Namun ia bertekad harus pergi. Baru sekarang Song Teng Xiao paham, Batinnya, Tak heran ibu menyalahkan aku kenapa tidak pulang lebih dulu. Kalau sehari lebih pagi aku sampai di rumah, Pasti aku dapat bertemu mereka berdua. Sung Suko kenapa keadaanmu sedemikian rupa tanya Lusubi. Xiao Sumo Ai, Apakah kau datang dari rumah keluarga Hun sana bersama Beng Toa Ko? Benar. Tak heran semalam aku tidak bisa menemukan dia, Jadi kau pun sudah meluruk ke sana? Ya, Aku pun berkelahi di kebon keluarga Hun, Untunglah tidak sampai terluka. Siapa saja yang bentrok dengan kau? Sung Teng Xiao tertawa, Katanya, Aku sangat ingin mengetahui kejadian yang kalian alami lebih dulu. Coba kau dulu yang bercerita. Dengan ringkas dan jelas Lusubi menuturkan kisahnya Waktu berada di rumah keluarga Hun kepada Song Teng Xiao, Lalu menambahkan, Aku sudah menelan Xiao Huantan pemberian Beng Suko, Luka-luka ringan ini ku kira tidak menjadi soal lagi. Tapi kemungkinan harus istirahat 10 hari baru bisa sembuh. Beng Suko mendapat tugas sebagai kurir untuk mencari hubungan dengan para Nghiong dan para ksatria bangsa, Aku khawatir aku menjadi beban saja baginya sehingga menelantarkan urusan besar. Akhirnya Beng Suko teringat bisa membawa aku ke rumahmu untuk merawat luka-luka ini, Maka tanpa sungkan-sungkan lagi aku ikut kemari, Membuat repot song petboh saja. Keponakan yang baik, Jangan kau bicara begitu sungkan, Umpama kemohon kau kemari belum tentu kasu didatang ke rumah kami. Kukira kau pun sudah tahu hubungan. Keluarga Lu, Hun dan Beng bertiga, Di waktu aku bersama ayah Teng Xiao berhubungan kental dengan ayah ibumu, Kau sendiri belum lagi-lagi lahir. Terutama ibumu seperti kakak adik sekandung saja dengan aku, Sejak berpisah, dua puluh tahun tak pernah lagi berjumpa sampai sekarang, Sungguh aku rindu dan kangen. Sekarang melihat kasama juga melihat ibumu. Em, kau cantik dan sudah besar seperti ibumu di waktu muda, Malah rasanya lebih ayu dan rupawan dari kecantikan ibumu dulu. Merah muka Lu, Subi, katanya, Bibi baru saja aku datang kau lantas menggoda aku, Aku tidak akan menurut lagi kepadamu. Song Hu Jin tertawa, Ujarnya, sedikit pun aku tidak membual, Di muka ibumu aku juga berani berkata demikian. Tapi kemarin waktu kau baru saja tiba, Aku rada berkhawatir bagi kau. Oh, ya bu, aku belum lagi tanya kepadamu. Apakah kau sudah mengundang tabibu untuk memeriksa luka-luka siyao sumo ai? Apa benar tidak menguatirkan? Masa perlu kau tegur lagi padaku, Kemarin sudah kupanggil Han Taiho kemari memeriksa keadaannya. Han Taiho tidak tahu racun apa yang mengeram dalam tubuhnya, Tapi cuma dikatakan bahwa dari rabaan denyut nadinya bahwa kadar racun sudah mulai lemah dalam tubuhnya, Asal istirahat dan tidak banyak pikiran, Satu bulan pasti akan sembuh seluruhnya. Dikatakan pula bahwa badan nona Lu sangat kekar dan sehat, Selamanya belum pernah dilihatnya ada perempuan yang punya badan begitu baik. Kalau tidak untuk menyembuhkan penyakitnya ini, Paling sedikit harus memakan tempo setengah tahun. Lu wekang siyao sumo ai sudah lebih tinggi dari aku, Meski Han Taiho seorang tabib kenamaan, Mungkin dia tidak tahu akan hal ini. Tidak heran dia merasa heran akan badan siyao sumo ai yang kuat itu. Lu subi menghela nafas, Katanya, aku berdoa, Supaya lekas sembuh dalam setengah bulan, Satu bulan terlalu lama bagi aku. Sengsuko kau hanya menempelemas di mukaku saja. Kau sendiri harus cukup puas akan keadaanmu sekarang. Kemarin waktu Goan Chow memayangmu masuk, Mukamu sedikit pun tidak kelihatan warna darah, Waktu itu aku betul-betul amat khawatir akan keadaanmu. Sekarang, coba kau berkaca, Tanpa mengenakan pupur mukamu sudah kelihatan semu merah, Lalu sambungnya pula, Seharusnya Goan Chow sejak lama sudah mengantar kau kemari, Seumpama dia sendiri tidak punya tugas apa-apa, Di sana dia pun tiada seorang pembantu untuk merawat penyakitmu ini. Beng Goan Chow membawa lu subi ke rumah keluarga Song. Memang tujuannya supaya ada orang yang menjaga dan merawat penyakitnya. Tapi kecuali maksud-maksud ini, Beng Goan Chow memang ada maksud merangkap perjodohan Song Teng Xiao dengan Xiao sumuainya, Cuma ia tidak menjelaskan secara langsung kepada Song Hu Jin. Namun maksud Goan Chow ini secara kebetulan justru sama dengan isi hati Song Hu Jin. Song Hu Jin celingak-celinguk mengamati lu subi dan Song Teng Xiao yang duduk di sampingnya ini, Semakin senang hatinya, batinnya, sejak kecil Teng Xiao menyukai Hun Chilo, Hal itu aku tahu, Chilo cukup baik, sayang dia sudah menikah. Aku sedang khawatir akan perjodohan Teng Ji, Kebetulan bila tabiat dan perangainya bisa cocok dengan nona lu, Kelihatannya malah lebih cocok daripada Hun Chilo, Kalau aku bisa memperoleh mantu macam ini, aku puas dan senang. Sudah tentu lu subi tidak tahu, Jalan pikiran Song Hu Jin, Tapi melihat orang selalu mengawasi dirinya sambil tersenyum-senyum, Ia jadi malu dibuatnya, Katanya, Sung Suko, Kini giliranmu yang bercerita, Dengan siapa kau berkelahi? Tiam Jong Siang Set yang kau maksud? Apakah di antaranya ada seorang yang berbentuk seperti monyet? Ya, benar. Tiga hari yang lalu aku sudah berkelahi dua kali, Yang pertama aku melawan Tiam Jong Siang Set itulah. Tiam Jong Siang Set yang kau sebut tadi, Apakah mereka tahu siapa kau adanya? Kera bagaimana bisa berkelahi? Sung Teng Siow jadi melengat, Pikirnya, apakah aku harus bicara terus terang perihal mereka merebut putra Go An Chau dari tanganku setelah dipertimbangkan, Akhirnya ia berkeputusan sementara waktu. Tidak beritahu kepada Siow Sumo Ai, Katanya, Aku pun tidak tahu apa sebabnya, Begitu tiba mereka lantas menyerang aku. Mungkin mereka sudah tahu bahwa aku adalah sahabat kental Beng Toako. Sung Suko kepandaian silatmu sungguh maju pesat. Malam itu bila tidak ditolong oleh seorang perempuan berkedok yang tidak diketahui asal-usulnya, Aku bersama Beng Soeko mungkin bisa terjungkal di tangan Tiam Jong Siang Set. Diam-diam Sung Teng Siow merasa malu diri, Katanya, Sebetulnya aku hanya mengandang ginkang yang kita latih bersama dulu waktu di Siow Kim Juan, Beruntung tidak sampai terluka. Sung Hu Jin sudah dengar penuturan Beng Go An Chau akan kejadian malam itu, Tak tahan lekas ia menyela bertanya, Oh, ya, kemarin aku terlupa tanya kepada Beng Soekomu, Meski asal-usul perempuan berkedok itu tidak diketahui, Paling tidak mesti pernah dilihatnya sebelum ini. Aku pun berpikir demikian. Kalau tidak kenal kenapa perempuan itu tanpa sebab mau mengulurkan tangan mencabut pedang membantu kesulitan kami. Tapi Beng Soeko berkata bahwa dia tidak pernah kenal dan melihat perempuan itu. Mungkin dia sendiri sudah lupa. Adakah dia mengatakan ada mencurigai seseorang tanya Song Hu Jin? Dia tidak mengatakan, Kalau begitu kejadiannya, Sungguh amat mengherankan. Sebaliknya Song Teng Siow maklum dalam hati, Pikirnya, Perempuan hitam berkedok itu, Siapa lagi kecuali Hun Chilo. Tapi demi menutupi sikap Beng Go An Chau terpaksa ia tertawa dibuat-buat, Katanya, banyak kejadian yang sulit dimengerti oleh kita di dalam dunia ini. Semalam waktu di rumah Beng Toako, Aku ada bertemu dengan seorang gadis remaja yang belum pernah kenal Beng Toako datang untuk mencari dia. Timbul rasa heran lu Subi, Katanya tertarik, Sungguh mirip kejadian ini, Apakah dia pun seperti perempuan berkedok hitam yang membantu Beng Soeko, Tanpa bicara sepatah kata lantas tinggal pergi begitu saja? Kalau begitu tidak sama. Bukan saja dia bicara dengan aku, Malah dia bantu aku berkelahi. Perempuan berkedok hitam itu pun bantu Beng Soeko mengalahkan musuh kami. Perempuan yang kutemui ini ada menjelaskan kenapa dia harus menemui Beng Toako kepadaku. Siapakah namanya, Kenapa tidak kenal Beng Soeko kok mencarinya, Bolehkah kau beritahu kepadaku? Sudah tentu boleh, Dia bernama Lim Bu Siang, Sahabat Karib Kim Tai Hyap Kim Tiok Liu suami istri. Maka Song Teng Siow lantas menceritakan kejadian semalam, Kera bagaimana ia melihat Lim Bu Siang membantu dia menggebah lari Chong Sin Leong, Serta ucapan Lim Bu Siang mengenai tujuannya mencari Beng Go Ancau atas petunjuk Kim Tiok Liu. Begitulah ia ceritakan apa yang pernah dilihat dan dialaminya. Sungguh sangat kebetulan, Demikian kata Lu Subi. Keberangkatan Beng Soeko kali ini memang menuju ke Teng Ping untuk mencari Kim Tiok Liu, Tak kira Kim Tiok Liu sudah mengutus orangnya untuk mencari dia. Kalau begitu mereka bisa jumpa di tengah jalan, Karena Lim Bu Siang juga akan pulang ke rumah Kim Tiok Liu. Seandainya tidak ketemu di jalan, Pasti bisa jumpa di rumah Kim Tai Hyap. Nona Lim itu cantik tidak tanya Lu Subi. Sung Teng Siow tertawa, Sahabatnya, Nona Lim ini rada-rada mirip dengan kau. Apa benar? Jangan kau NGL lantur dan membuat belaka sedikitpun aku tidak menipu kau, Semalam waktu berada. Di teras kembang aku melihat mukanya muncul dari jendela. Hampir saja aku berteriak memanggil kau. Tapi usianya lebih tua dari kau, Sikap dan tindak tanduknya kelihatan murung dan lesu, Dalam hal ini ia jauh berlainan dengan kau. Lu Subi merengut, Katanya, Sung Suko, Kau tertawakan aku tidak besar-besar lagi. Tapi aku ini memang tidak kenal murung atau duka segala. Mungkin derita dan sengsara yang kualami sudah cukup banyak, Urusan sebesar langit pun bisa kuanggap sepeleh saja, Tanpa disadari di waktu mengucapkan kata-katanya ini, Ia sudah membawa nada. Sebagai seorang besar, Anak gadis yang sudah menanjak dewasa. Bagi pendengaran Song Teng Siow, Diam-diam hatinya jadi mendeluh dan hambar. Ucapan Lu Subi ini seolah-olah mengibaratkan sebuah pepatah yang berbunyi, Cinta ini bisa ditunda untuk mengejar kenangan, Cuma waktu itu keadaan sudah hambar, Tanpa sengaja Lu Subi mengucapkan kata-katanya, Namun hal ini menimbulkan perasaan lama Song Teng Siow kambuh kembali, Pikirnya, Semoga aku bisa seperti keadaan Siow Sumoai, Segala urusan dapat berpandangan jauh dan lapang dada. Tidak baik bila selalu terkenang pada Hun Chilo. Benar harus demikian baru bisa bahagia dan membawa rejeki, Demikian ujar Song Hu Jin tertawa, Waktu bicara entah sengaja atau tidak matanya melirik ke arah putranya. Maka tertawalah Lu Subi, Katanya, ini benar-benar hanya ada satu kejadian tunggal. Kejadian tunggal apa maksudmu tanya Song Teng Siow keheranan? Maksudku perangai Beng Suko. Di waktu berada di Siow Kim Juan, Beng Suko selalu murung dan bermuram durja, Entah pikiran apa yang selalu mengganggu benaknya? Kini mendengar penjelasanmu ini, Pasti nonalim ini sama keadaannya dengan Beng To Ako, Entah dia pernah mengalami kejadian apa yang menyebabkan hatinya berduka dan sedih? Dalam hati berpikirlah Song Teng Siow, Sebetulnya waktu masih di Siow Kim Juan, Aku pun membekal perasaan hati yang sama, Cuma aku tidak terlalu memperlihatkan di muka. Kalau demikian, Ujar Song Hu Jin, Tabiat dan perangai mu justru mirip sekali dengan Teng Siow, Apakah ini tidak boleh dikatakan satu kejadian tunggal? Ucapan Song Hu Jin cukup gamblang kemana juntrungnya, Keruan muka Song Teng Siow dan lusub di merah malu. Sejak Limbus yang berpisah dengan Song Teng Siow, Ia tinggalkan rumah keluarga Hun terus melanjutkan perjalanan ke arah datangnya semula seorang diri, Perasaannya pun sama, Murung dan mendeluh. Terbayang olehnya di masa kecil di mana ia bersama Boh Chong Tiu bermain-main begitu mesra dan intim sekali, Waktu itu mereka bertetangga mungkin terlalu berkelebihan kalau dikata, Pasangan Asmara sejak kecil, Karena usia Boh Chong Tiu jauh lebih tua 7-8 tahun, Dia sering mengajak Piau Konya bermain, Terpaksa Boh Chong Tiu harus menerima ajakannya bermain apa saja. I, Piau Konya selalu anggap aku masih bocah kecil saja, Apakah dia sedikit pun tidak mengetahui isi hatiku terhadapnya demikian Limbus yang berpikir dalam hati, Angin pagi menghembus lewat, Limbus yang merasa rada kedinginan, Mendadak terpikir olehnya persoalan yang belum pernah dia pikirkan, Apakah aku betul-betul mencintai Piau Kuo? Kalau setengah bulan yang lalu ada orang mengajukan pertanyaan ini, Saya umpama dia tidak sudi menjawab, Mau tidak mau ia harus berkata demikian dalam hati, Apa perlu ditanyakan lagi? Sejak aku tahu rusan, Dalam sanubariku tidak terdapat bayangan laki-laki kedua, Hanya Piau Konya saja. Sudah tentu aku menyintainya. Tapi sekarang bila dipikir-pikir, Jawaban ini rasanya sulit diketengahkan. Kenapa pula sekarang harus disangsikan? Karena ia teringat akan beberapa patah kata ucapan Su Anging kepadanya, Waktu itu belum sempat ia berpikir secara cermat. Sekarang mau tidak mau ia harus menyelusuri kembali kejadian beberapa waktu yang lalu. Pada suatu malam kira-kira setengah bulan yang lalu, Di waktu ia mengobrol dengan Kim Tiok Liu suami istri, Masuklah seorang murid dari Kaipang memberi sebuah laporan kepada Kim Tiok Liu. Laporan itu adalah sebuah berita yang tidak menguntungkan bagi Bengko Ancao, Yaitu perihal penangkapan dari pihak kerajaan atas dirinya. Setelah murid Kaipang itu berlalu, Kim Tiok Liu suami istri lantas berunding untuk mengutus seseorang memberi kabar ini kepada Bengko Ancao, Pikir-punya pikir, Belum mendapat pilihan yang tepat, Mendadak pandangan mereka suami istri sama tertuju ke arah Limbus Yang. Ada sudah ujar Su Anging. Benar timbrung Kim Tiok Liu, Maksud yang baik sekali, Tatkala itu Limbus Yang jadi keheranan, Tanyanya, Kim. To'ako, Kau tahu apa yang dimaksud oleh Anging Cici? Sudah tentu aku tahu. Anging, Jangan kau jelaskan dulu, Mari kita tulis nama orang itu di telapak tangan masing-masing dan diperlihatkan bersama kepada Busyang, Apakah maksud kita sama? Lalu mereka beradu punggung, Setelah menulis, Mereka membuka telapak tangan masing-masing di hadapan Limbus Yang, Tampak di telapak tangan kedua orang sama tertulis Limbus Yang tiga huruf. Di lain kesempatan, Akhirnya Limbus Yang tanya sendiri kepada Su Anging, Kenapa mereka bisa sama tahu apa yang terkandung di dalam pikiran masing-masing? Makna dari jawaban Su Anging benar-benar meresap dalam sanuberinya, Katanya, Jangan kau tertawakan muka ku tebal, Kata-kata hati bertaut ku kira kau sudah pernah dengar bukan? Kalau aku tidak tahu apa yang dia pikirkan dalam benaknya, Masa mungkin aku mau menikah dengan dia? Adikku yang baik, Jikalau kau benar-benar mencintai seorang laki-laki, Maka kau wajib mengetahui segala galanya mengenai dirinya, Seperti kau mengenal dirimu sendiri. Sekarang mendadak teringat oleh Limbus Yang akan kata-kata ini, Hatinya menjadi hampa. Apakah aku sudah mengenal Piau kau betul-betul? Sewaktu-waktu aku merasa dia adalah sanak famili yang terdekat denganku, Namun ada kalanya pula aku merasa dia seorang asing yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Dia sekarang memikir apa, Tahukah aku? Ai jangan kata sekarang, Waktu kecil aku bermain sama dia, Apa yang dia pikir, Masakah aku pernah menyelaminya? Maka terpikir pula oleh Limbus Yang suatu kejadian sebelum percakapan ini. Suatu hari, Dia bersama Suang Ing berjalan-jalan di taman belakang, Seng Surya baru saja terbit, Kabut pagi belum lagi sirna, Di keremangan kabut memandang kelopak-kelopak kembang di dalam kebun, Kelihatan begitu indah mempesona. Dia limpahkan perasaan hatinya ini kepada Suang Ing. Berkatalah Suang Ing tertawa, Begitulah hidup manusia, Ada kalanya sesuatu barang yang tidak jelas dipandang, Kau bisa merasa dia begitu cantik kerupawan. Mungkin memang dia betul-betul cantik, Tapi dalam waktu yang lebih panjang terasa adanya halayal. Tapi bila kau dekati, Setelah kau melihatnya jelas, Kemungkinan dia tidak secantik seperti apa yang kau barusan bayangkan. Apakah cintaku terhadap Piawko hanya cinta remang-remang seperti itu? Bayangan Piawko yang timbul dalam, Lubuk hatiku, Cuma seperti bayangan bulan di dalam permukaan air, Laksana kembang di dalam kabut, Limbus yang gundah dan seperti kehilangan akal, Begitulah ia bertanya kepada hati sendiri, Namun ia toh tidak kuasa menjawabnya. Akan tetapi, Suang Ing pernah memberikan jawaban ini. Letak rumah Kim Tiok Liu di pesisir Danau Tengping, Pagi hari itu, Timbul hasrat Suang Ing jalan-jalan, Ia ajak Limbus yang putar kayun pelan-pelan, Dari ujung taman ke ujung yang lain, Seolah-olah mereka tidak mengenal lelah, Dan akhirnya ia seret Limbus yang pergi jalan-jalan di pinggir Danau Tengping. Kabut di permukaan danau sedang mulai buyar, Laksana asap penteng mengepul tinggi menghilang dihembus angin lalu, Sehingga lama-kelamaan pandangan gunung serta permukaan air yang indah semakin jelas kelihatan. Burung mandarin di tengah danau sedang berlaju saling kejar, Di pinggir danau pohon liu meliuk lemah gemulai. Menghadapi panorama paginan indah ini tak terasa Limbus yang bersorak memuji. Agaknya Suang ing ingat apa-apa, Mendadak ia pandang Limbus yang, Katanya, Pernahkah timbul perasaan macam itu di dalam lubuk hatimu? Panorama di seberang sana selalu kelihatan lebih bagus, Tapi setelah kau berada di seberang sana, Kau akan merasa sebelah sini jauh lebih bagus. Limbus yang berpikir sebentar lalu sahutnya tertawa, Ia, Sering aku merasa heran, Bahwasannya panorama kedua pihak semestinya sama-sama bagus, Sama-sama indahnya. Itulah karena terpaut oleh permukaan danau yang luas ini. Pohon liu di sebelah sana tidak dapat kau sentuh, Kelopak kembang di sana, Kau tidak akan bisa memetiknya. Maka kau, Akan merasa panorama sebelah sana jauh lebih baik dari sebelah sini. Urayanmu ini sungguh menyegarkan perasaan sebetulnya tidak segar, Bukankah ada sebuah kata-kata kuno yang bilang, Barang yang tak dapat kau peroleh ada kalanya lebih bagus bukan? Tapi ini pun hanya satu pihak saja. Limbus yang seperti sadar dan mengerti, Katanya, Ya, Pihak yang lain karena berada di seberang terpaut sebuah danau ini. Tidak salah, Ujar Suang Ing. Kau merasa panorama sebelah sana lebih helok, Ada beberapa bagian karena kau tambahi dengan pikiran hayalmu sendiri. Aku masih punya sebuah perumpamaan, Ini hampir mirip sebuah kenangan terhadap kejadian yang sudah lalu. Melonjak hati Limbus yang, Katanya, Kenangan terhadap kejadian yang sudah lalu diam-diam ia membatin dalam hati, Mungkinkah dia hanya mencari judul untuk bercerita dan mengorek isi hatiku? Benar demikian sahutang ing. Kenangan selalu indah dan madu selalu manis, Bukan? Berpikir Limbus yang, Benar, Waktu kecil aku sering bertengkar dengan Piawoko, Kalau dipikirkan sekarang rasanya amat mesra dan menggelikan, Semoga Seng waktu bisa putar balik kembali, Ingin rasanya bertengkar lagi seperti dulu kalau waktu masih kecil, Rasanya memang cukup menggerahkan. Memang sulit bagi Bu Siang untuk menutupi perasaan hati sendiri, Terpikir akan hal ini, Tanpa sadar kepalanya manggut-manggut, Berkata Suang Ing lebih lanjut, Kau merasa panorama di seberang lebih cantik, Karena kau dipisahkan oleh sebuah Danau, Kau merasa kenangan lama madu mesra, Karena sudah terpaut sekian lamanya. Mesra yang kau rasakan ini ada beberapa bagian justru mengandalkan hayalan yang kau limpahkan bersama dalam perasaanmu itu. Kini dengan hampa dan mendeluling bus yang beranjak di jalanan seorang diri, Teringat olehnya kata-kata yang pernah diucapkan oleh Suang Ing itu, Diam-diam ia lantas menerawang, Sejak berpisah dengan Piawoko sampai sekarang sudah 10 tahun berselang, Piawoko yang sekarang masihkah sama seperti Piawoko yang dulu? Mungkin Piawoko yang ku sukai itu, Hanyalah bayangan dalam kabuku? Ditambah oleh hayalanku sendiri, Kenangan terhadap seseorang yang tidak menjadi kenyataan. Sinar surya tinggi menyilaukan pandangan mata, Relung hati limbus yang yang dirundung kegelapan menjadi terbuka lebar terang-benderang seperti disinari cahaya matahari yang mulai cemerlang. Kenapa aku tidak pergi menemuinya? Setelah jumpa dengan dia, Bukankah dapat menjawab pertanyaan lubuk hatiku ini?